Kisah Pedang di Sungai S. Jilid 12 Setiba di luar gua, Cumu memilih sebuah pohon syong yang cukup besar, ia menggorok sekeliling pohon itu dengan telapak tangan hingga berwujud suatu lingkaran, kemudian dorong pelahan pohon itu sambil membentak, roboh. Kontan juga pohon itu ambruk sebatas lingkaran yang dipotong itu. Dengan pohon ini, marilah kita main tarik-tarikan, kata Cumu pula. Kukira ini bukan permainan biasa, tapi justru dapat membantu melancarkan tenaga dalam kita, ujar Kang Heitian. Suheng, kata Cumu. Marilah kita berdua coba-coba dulu. Segera ia dan Heitian masing-masing menarik ujung batang pohon itu. Hasilnya ternyata Kang Heitian lebih kuat, Cumu terbetot maju beberapa tindak. Cobalah kau membantu aku, Moai Moai, pinta Cumu kepada Tiong Ran. Dan dengan tenaga kakak beradik itu, kini Kang Heitian yang kewalahan, lama-kelamaan ia terbetot maju beberapa tindak. Kiranya luakang Kang Heitian mestinya seimbang dengan Danu Cumu. Tapi Heitian sendiri menelan tiga biji Tian Sim Chiok, sebaliknya Cumu dan Tiong Tan masing-masing minum dua biji, maka dengan tenaga gabungan mereka, dengan sendirinya Kang Heitian kalah kuat. Dalam pada itu kok Tiong Lian lagi gosok-gosok kepalan dengan girang, katanya, sungguh tidak nyana tenagaku telah bertambah hebat secara mendadak. Koko, besok adalah hari pertemuan Kim Eng Kiong, malam ini kata tiada pekerjaan, marilah, kita pergi mencabut nyawakan Ong itu dulu. Sakit hati orang tua kita sedalam lautan, sungguh sedetik pun aku merasa tidak sabar lagi. Sudah tentu keinginan membalas dendam dalam hati Danu Cumu sekali-kali tidak di bawah adiknya. Tapi ia lebih hati-hati, sesudah memikir sejenak lalu katanya, beralasan juga usulmu ini, malam ini pos yang dan begundalnya tentu lagi sibuk mengatur di Kim Eng Kiong di dalam istana raja sendiri tentu kurang penjagaan, memang ini adalah suatu kesempatan baik. Tapi kita pun tidak perlu buru-buru mencabut nyawakan Ong, kita lebih baik menawannya hidup-hidup dan besok membawanya ke Kim Eng Kiong agar jago-jago yang dia undang sendiri itu kaget dan kacau balau. Ya, ku kira jalan ini paling baik, walaupun agak berbahaya, tapi kalau berhasil, tentu akan banyak menghindarkan jatuhnya korban yang tidak sedikit. Dan untuk keberangkatan malam nanti, kau sendiri lebih dulu harus mengadakan persiapan. Persiapan apalagi tanya Tiong Lian heran. Mempelajari kedudukan istana raja, kata Cumu. Istana itu dibangun membelakang gunung. Bangunan istana itu besar-kecil seluruhnya ada ratusan buah. Jika kita ingin mencarikan Ong, paling tidak kita harus memahami dulu keadaan di dalam keraton dan peta di sekitarnya. Untung sebelumnya aku sudah memahaminya dengan baik, yaitu ku pelajar dari cerita guruku, maka terhadap istana raja itu boleh ku katakan sudah apal di luar kepala. Untuk jelasnya, biarlah ku lukiskan sekedarnya sekarang. Lalu ia menggunakan jari tangan untuk menggores-gores di tanah untuk menggambarkan peta istana raja itu. Maka dalam waktu singkat saja kok Tiong Lian sudah dapat mengapalkan keadaan istana raja itu, begitu pula Kang Heitian. Malam ini biarlah ku ikut kalian ke sana, hitung-hitung sebagai pengawal kalian, ujar Heitian dengan tertawa. Bagus, dengan seorang pengawal seperti kau, biar masuk sarang harimau atau kubangan naga juga aku tidak perlu takut lagi, kata Tiong Lian dengan tertawa. Moai Moai, kata Cumu dengan sungguh-sungguh. Dengan ikut seratanya Kang Suheng, sudah tentu kita tak perlu khawatir apa-apa lagi. Tetapi kita pun jangan terlalu meremahkan kekuatan musuh. Meski pos yang tiada berada di dalam istana raja, tapi jago-jago pilihan lain masih tidak sedikit. Aku tahu, kata Tiong Lian. Sampai waktunya nanti, aku akan taat kepada pimpinanmu. Sementara itu sudah lewat lohor, kata Cumu dengan tertawa, marilah kita kembali untuk mengisi perut. Kirap perlu mengasuh sebaik-baiknya. Begitulah sehabis makan, lalu mereka sama bersemadi untuk memelihara tenaga. Tatkala senja sudah tiba, Cumu berkata kepada kedua kawannya, marilah kita berangkat sekarang. Istana raja dibangun di lereng bukit minci kapi, yaitu terletak di arah utara sini, sesudah melintasi gunung ini dan menurun ke sana, tiada sampai 30 li akan kelihatanlah istana itu. Dengan ginkang mereka yang tinggi, maka tiada satu jam mereka sudah sampai di puncak minci kapi. Waktu mereka memandang ke bawah tertampaklah bangunan istana yang megah bermandikan cahaya dengan beratus-ratus pelita yang telah memancarkan sinarnya itu. Dengan Cumu sebagai penunjuk jalan, mereka bertiga dapat melintas ke bawah bukit dan pelahan-pelahan mendekati kompleks istana. Meski jauh di sekitar istana itu banyak juga terdapat penjaga tapi siapapun tiada mengira bahwa dari tebing bukit yang terjal itu akan datang musuh. Apalagi Cumu bertiga menggunakan ginkang yang tinggi, tanpa suara dan tanpa berisik, dengan sendirinya tiada seorang pun penjaga yang mengetahui jejak mereka. Akhirnya Cumu membawa kedua kawannya melintasi pagar tembok istana yang tinggi, dibalik pagar tembok itu adalah kebon raja. Tiba-tiba Cumu berhenti di situ, ia mengeluarkan tiga batang panah kecil warna hijau. Untuk apakah itu tanya Tiong Lian. Coah Yam Klan ini berguna untuk saling memberi tanda, tutur Cumu dengan suara pelahan. Kita harus membagi tugas. Aku dan kau akan terpencar untuk mencarikan Ong itu. Keng Suheng boleh menunggu di atas bukit-bukitan di taman ini untuk mengawasi kami. Pabila di antara kita ada yang perlu bala bantuan, segera kita menyalakan panah berapi ini. Segera ia membagi-bagikan Coah Yam Chian itu kepada T.M.G. Hon dan Cang Hie Tian. Lalu katanya pula, keadaan di dalam istana sudah kita pelajari dari peta yang kulukiskan itu. Moai Moai, sekarang kau menyelidiki KTU AH Barat dan aku akan menuju ke timur. Kau harus memperhatikan keadaan Dian Hing Wang, Selok Wan, Jing Ho Akok, Siaw Ye Autian dan istana-istana lain itu. Tidak peduli apakah dapat menawankan Ong atau tidak, asal sudah pukul 4, kita harus kembali ke sini untuk berkumpul lagi. Tiong Lian mengiakn pesan saat kakak itu. Lalu mereka terpencar melaksanakan tugas masing-masing. OOO 0 DW 0OO Lebih dulu kita mengikuti perjalanan KOTI Ong Lian. Tempat yang paling dekat dan didatanginya adalah Selok Wan. Itulah sebuah papilion yang dibangun di tepi sebuah empang. Setiba di tepi empang, segera Tiong Lian mendengar suara tabuhan alat musik. Kiranya tempat itu adalah ruangan latihan menari dan menyanyi dayang-dayang istana. Kan Ong juga sering datang ke situ untuk mencari hiburan. Gin Kang Kok Tiong Lian memangnya sangat tinggi, ditambah sesudah makan Tian Sim Chiok, kepandainya menjadi berlipat ganda. Dengan enteng sekali ia melayang ke atas atap rumah, dari situ lalu mengintai ke bawah. Ia lihat satu baris Kiong Lian, dayang istana, sedang menari-nari diiring suara musik yang mengalun merdu. Tiba-tiba didengarnya suara seorang yang mungkin adalah pelatihnya, sedang berkata, belum sempurna, ulangi lagi sekali supaya lebih baik malam ini Hong Siang menyatakan akan berkunjung kemari. Sungguh girang Tiong Lian tak terkatakan, tanpa sengaja ia telah dapat kabar tentang musuh, ia pikir mungkin sudah ditakdirkan kan Ong itu akan binasa di tanganku. Dan selagi rombongan Kiong Lian itu akan mulai menari, tiba-tiba pintu terbuka, masuklah seorang pemuda. Itulah diayap Tiong Xiao adanya. Segera orang yang mirip pelatih itu maju memberi hormat. Katanya, selamat datang Tianhe, apakah baginda sebentar juga akan tiba? Tidak, malam ini Hong Siang tiada tempo senggang, beliau tak akan datang, kata Tiong Xiao. Kalian tentu sudah lelah juga silakan mengasuh saja. Seorang Kiong Lian paling cantik di antaranya mungkin biasanya sangat rapat hubungannya dengan Yap Tiong Xiao. Dengan manja ia menarik-narik lengan baju putra pangeran itu dan berkata, kalau Hong Siang tidak dapat datang, Tianhe yang datang juga sama saja. Biarlah kami mulai menari lagi untukmu. Tapi malam ini rupanya Tiong Xiao lagi ada sesuatu yang menekan perasaannya, dengan kurang bersemangat ia menarik kembali lengan bajunya dan berkata, malam ini aku pun tiada tempo, biarlah besok malam saja aku akan datang lagi. Habis itu ia lantas melangkah pergi meninggalkan Tiong Lian yang bersemut kurang senang dan kecewa itu. Tapi kok Tiong Lian lebih-lebih kecewa, karena tidak jadi menyergapkan Ong di situ. Mendadak terpikir olehnya, untuk mencari tempatkan Ong kenapa aku tidak menguntit di belakang bocah itu? Segera dengan ginkangnya yang kini telah jauh lebih tinggi dari Yap Tiong Xiao itu ia terus melayang turun dari atap rumah. Tapi ketika ia memburu ke sana, ternyata jejak Yap Tiong Xiao sudah tak kelihatan lagi. Ia merasa heran masakah pemuda itu dapat menghilang begitu cepat? Ia menduga di sekitar situ pasti ada jalanan rahasia. Tiong Lian agak gegetun. Terpaksa ia mencari terus menurut garis yang ditentukan saudaranya itu. Tak lama, tiba-tiba dilihatnya dua orang Kiong Li sedang mendatangi dengan membawa tenglong, pelita berkerudung. Cepat ia bersembunyi di balik batu gunung-gunungan. Maka terdengar salah seorang Kiong Li itu sedang berkata, kau pernah membunuh orang tidak? Tiong Lian menjadi heran oleh percakapan itu. Ia coba mendengarkan terus. Maka terdengar Kiong Li yang lain telah menyahut, menyembeli ayam saja aku tidak pernah. Makanya hatiku menjadi tidak tenteram sekarang. Aku pun seperti kau, kata Kiong Li yang duluan. Sungguh tidak mengira bahwa Hong Siang menugaskan kita untuk melenyapkan nyawa orang. Untung beliau menyuruhnya membunuh diri saja dan kita tidak perlu turun tangan sendiri. Tapi kalau dia tak mau membunuh diri, terpaksa kita harus membunuhnya juga, ujar Kiong Li yang lain. Ai, semoga dia rela minum racun yang diberikan padanya dan urusan cepat selesai. Kalau tidak, gorok leher sendiri juga boleh, tapi kalau gantung diri, wah lidahnya akan menjulur keluar. Hihihi, aku menjadi ngeri. Demikian Kiong Li pertama tadi. Ya sungguh sialan, kebetulan tugas ini diserahkan pada kita, kere kawannya. Eh, apa kau tahu siapakah gerangan wanita itu? Dan memang inilah yang ingin diketahui juga oleh Kok Tiong Lian. Maka terdengar Kiong Li yang pertama telah menjawab, aku sendiri pun tidak tahu. Konon wanita itu sudah dikurung belasan tahun di dalam kamar tahanan itu. Besar kemungkinan adalah bekas selir yang sudah tidak disukai lagi. Jika sudah terkurung belasan tahun, seharusnya toh urusan yang lalu sudah menjadi dingin. Mengapa mendadak Hong Siang memerintahkan hukuman mati baginya kata kawannya? Aku pun tidak tahu sebabmu sahabatnya, sahut yang lain. Perintah ini ku terima dari cintek Hong C. Kaniok, Bibi Baginda. Beliau hanya menugaskan kita memaksa wanita itu. Membunuh diri, katanya urusan ini adalah rahasia, tidak boleh tersiar. Kalau sampai bocor, jiwa kita bakal melayang juga. Ya, Hong Ek Nima itu sebenarnya juga aneh. Dia, karena jarak mereka pun makin menjauh, maka sampai diselini ucapannya menjadi kurang jelas. Dari percakapan kedua Kiong Li itu, diam-diam Tiong Lian menduga mereka pun tidak tahu di mana beradanya kan Ong, maka tidak perlu mempersukar mereka. Tentang wanita yang mereka bicarakan itu entah siapakah? Apakah mesti diselidiki sekalian atau mencarikan Ong dahulu? Demikian selagi Tiong Lian ragu-ragu sejenak, tiba-tiba tampak suatu bayangan orang muncul di depan gunung-gunungan itu. Ketika mendadak orang itu berpaling, segera ia membentak, siapa yang berada di situ? Tahu dirinya sudah kepergok, tanpa berbicara lagi Tiong Tian mendahului melompat maju segera ia pun menutup ke dada orang. Tapi dengan cepat orang itu sempat menarik diri ke belakang hingga hampir satu meter jauhnya Tiong Lian terkesiap, ia insaf telah ketemukan tandingan berat. Dan selagi ia hendak melontarkan serangan yang lain, tahu-tahu. Gedebuk, orang itu roboh sendiri. Tiong Lian tertegun, semula ia heran, ia sangka ada orang lain lagi yang membantu. Ia coba celingukan Kian kemari, tapi tiada seorang pun yang kelihatan. Waktu ia depak badan orang itu, memang betul orang itu tertutup kaku dan tak bisa berkutik. Tiba-tiba hatinya tergerak, ia coba menutup pula ke arah batu gunung-gunungan itu dari jauh, seketika terdengar. Kerit sekali, batu itu menghamburkan bubuk. Maka taulah. Tiong Lian sekarang bahwa disebabkan minum Tian Sim Chiok, kini luekangnya telah bertambah lipat ganda, maka tanpa terasa ia telah berhasil meyakinkan Bu Heng Ching Gi, hawa murni tanpa wujud, yang lihai dan dapat merobohkan orang dari diarak jauh. Sungguh girang Tiong Lian tak terkatakan. Ia pikir ilmu silat lawannya itu tidak rendah, agaknya bukan sembelarangan pengawal, kebetulan aku dapat memaksa pengakuannya. Maka cepat ia seret orang itu ke belakang gunung-gunungan taman itu, dengan sebelah tangan ia cengkeram di punggung orang, lalu ia membuka hiatu orang yang tertutup itu serta mulai tanya padanya dengan suara tertahan, aku ingin tanya sesuatu padamu, kau harus mengaku terus terang, jika bohong sedikit pun saja segera ku cabut nyawamu. Orang itu sudah tahu ilmu silat kok Tiong Lian sangat tinggi, ia menjadi jari dan mengangguk. Nah, katakan, dimanakah raja tanya Tiong Lian? Tapi orang itu hanya geleng-geleng kepala saja tanda tidak tahu. Bagus, kau berani berdusta padaku dan berat Tiong Lian dengan gusar. Dan sekali ia kerahkan tenaga, pelahan-pelahan ia salurkan tenaga dalamnya yang hebat hingga isi perut orang itu seakan-akan disayat-sayat. Dengan menahan sakit terpaksa orang itu membuka suara, sang, sungguh aku tidak tahu di mana beradanya. Baginda Raja, aku menerima perintah Baginda melalui. Komandan Pengawal. Tugas apa yang diserahkan padamu? Lekas mengaku bentak Tiong Lian pula dengan suara tertahan. Hongxi yang menugaskan aku mengambil kepala seseorang, sahut orang itu. Hektometer, dasar Raja Lalim, selalu membunuh orang, jengek Tiong Lian. Siapakah orang yang harus kau bunuh itu? Lekas katakan. Bu, bukan membunuh, tapi aku, aku hanya ditugaskan mengambil kepalanya saja, sahut orang itu dengan tergagap-gagap. Tiba-tiba hati Tiong Lian tergerak, ia tanya, Ya, tahulah aku, orang yang kau maksudkan itu bukankah wanita yang dikurung dalam penjara istana itu? Bukankah tadi sudah dikirim dua orang Tiong Lian untuk memaksa wanita itu membunuh diri, kenapa kau ditugaskan menyusulnya ke SAA? Hongxi tang khawatir kedua Tiong Lian itu tak dapat melaksanakan tugasnya, maka aku diperintahkan menyusul kemari. Siapakah gerangan wanita itu sebenarnya? Tanya Tiong Lian. Tentang itu, ampun, aku, aku tidak tahu, sahut orang itu dengan gemetar. Tapi Tiong Lian semakin curiga. Ia merasa wanita yang hendak bunuh itu pasti bukan sembelarangan orang, kalau tidak, masakah beruntun-beruntun dikirim orang untuk membinasakannya? Segera ia menaui ya, di mana letak penjara istana itu? Berada di sebelah sana, ialah apa yang disebut Cui Gwat M. Tanda petik. Belum lagi orang itu menjelaskan seluruhnya, segera Tiong Lian memotong, Sudahlah, aku sudah tahu tempatnya. Sekarang boleh kau tidur dulu di sini, lewat dua jam lagi tentu kau akan mendusin sendiri. Dari petunjuk-petunjuk yang dilukiskan dan ujumu itu, terhadap keadaan di dalam kompleks keraton itu Tiong Lian sudah apal. Maka sekali mengetahui yang dimaksudkan penjara itu adalah Cui Gwat M., yaitu sebuah rumah berhala di dalam istana, segera ia tahu di mana letaknya. Segera ia tutup pingsan tawannya itu, lalu tinggal pergi dengan ginkangnya yang tinggi. Hanya sebentar saja tepat ia masih dapat menyusul kedua Tiong Lian tadi ketika sampai di depan Cui Gwat M. yang merupakan sebuah hutan bambu yang rindang. Dengan ginkangnya yang tinggi itu, dengan sendirinya kedua Tiong Lian tidak tahu kalau mereka sudah didahului oleh kok Tiong Lian yang melesat lewat dari atas pohon bambu dan naik ke arah atap rumah. Ketika Tiong Lian melongok ke bawah, ia lihat di dalam pekarangan rumah ada dua orang busu, pengawal, yang menjaga di situ. Cui Gwat M. itu terdiri dari beberapa kamar, tapi di kamar lain tiada tampak dijaga orang, hanya kamar menghadap pekarangan itulah terdapat kedua busu itu. Maka Tiong Lian yakin di dalam kamar itulah pasti wanita yang hendak dibunuh raja itu disekap. Dengan enteng sekali Tiong Lian lantas mengitar ke belakang jendela kamar itu, dengan gaya tukui culiam atau kerai mutiara tergantung, ia gantolkan kedua kakinya di imper rumah, lalu tubuhnya menjuntai ke bawah, ia basahi kertas jendela dengan ludah hingga berlubang kecil, lalu mengintip ke dalam. Tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita lagi menghela nafas dan berkata sendiri di dalam kamar, Oh, cu mu lang ma, cu mu lang ma lo, kasihan anak-anakku itu entah sekarang berada di mana. Seketika hati kok Tiong Lian terguncang hebat hampir-hampir ia terperosot dari emperan rumah itu. Mengapa namaku disebut dan katanya adalah anaknya? Apakah dia adalah ibu kandungku demikian ia ragu-ragu. Waktu ia perhatikan, ia lihat wanita di dalam kamar itu berusia antara tahun 1940-an mungkin terlalu lama dikurung di dalam kamar, maka renukannya tampak pucat lesi sekali. Dari air mukanya yang kurus dan cantik itu, lapat-lapat Tiong Lian seakan-akan melihat bayangannya sendiri. Kalau Tiong Lian seperti melihat bayangan sendiri dari wajah wanita itu, sebaliknya wanita itu sedang memandangi bayangan sendiri dari sebuah kacarias di atas meja. Sambil bercermin wanita itu membelai-belai rambutnya sendiri yang sudah mulai umanan itu, lalu ia berkata pula seorang diri dengan menghela nafas, I, aku sendiri sampai pangling pada diriku sendiri, maka lebih-lebih kedua anak itu, jika ketemu pasti takkan kenal lagi. Tahun ini mestinya mereka sudah 18 tahun, ya, sudah dewasalah mereka. Semoga Tuhan memberkahi mereka selamat bahagia. Mendengar sampai di sini, hati Tiong Lian lebih-lebih terguncang lagi. Sudah cocok menyehut nama mereka kakak beradik, kini cocok pula umur yang dikatakan itu. Terang sudah yang dimaksudkan itu adalah dirinya bersama dan ucumu, tak tertahan lagi air matanya berlinang-linang. Jika di luar kok Tiong Lian meneteskan air mata, maka wanita di dalam rumah itu pun sedang mencucurkan air mata. Kemudian terdengar ia bicara sendiri pula, Cumu dan Langma kedua anak itu telah dibawa lari orang, tentang keselamatan mereka masih dapat kuharapkan. Sebaliknya, Tuan Hang si bocah ini harus dikasihani benar-benar, entah dia masih hidup atau sudah mati. AI, besar kemungkinan dia sudah tewas. Selagi Tiong Lian merasa heran siapakah gerangan Chiang Hang yang dimaksudkan wanita itu, apakah seorang saudaranya pula? Dan pada saat itulah kedua Kiong Lian tadi sudah datang. Mereka memperlihatkan surat perintah raja kepada kedua busu, sesudah surat perintah itu diperiksa, kemudian kedua busu itu membuka gembok pintu dan menyilakan kedua Kiong Lian itu masuk ke dalam kamar. Rupanya kedatangan kedua Kiong Lian itu sama sekali tak terduga oleh wanita tahanan itu. Sesudah mengusap air matanya, Kemudian ia tanya, siapakah kalian? Ada keperluan apa datang kesini? Aku sudah dikurung selama 15 tahun di sini, selama itu tak pernah dijenguk siapapun juga. Segera kedua Kiong Lian itu berlutut, tutur mereka, Hong Siang memerintahkan kami menyampaikan tiga macam barang ini kepada Nionio. Sebenarnya kedua Kiong Lian itu tidak kenal siapakah wanita tahanan itu, tapi mereka gentar terhadap sikapnya yang agung dan berwibawa itu hingga tanpa merasa mereka terpengaruh dan berlutut sambil memanggil Nionio, sebutan kepada wanita kesayangan raja. Tapi dengan sikap dingin wanita itu menjawab, Aku bukan Nionio kalian. Barang apakah yang dikirim bangsat itu untukku? Boleh kalian bawa kembali saja, katakan aku tidak sedih segala barangnya, tidak perlu pura-pura menaruh belas kasihan apa segala. Baru sekarang kedua Kiong Lian itu sangat terperanjat. Semula mereka mengira wanita itu adalah bekas selir raja yang telah kehilangan cinta, tapi mendengar wanita itu berani mendam perat raja sebagai bangsat, maka segera mereka insaf dugaan mereka telah salah, bukan mustahil asal-usul wanita itu akan jauh lebih terhormat daripada sangkaan mereka. Maka Kiong Lian berlutut lebih depan itu berkata, Lapor Nionio, ketiga macam barang dari Hong Siang ini tidak dapat kami bawa kembali. Menurut perintah Hong Siang, Nionio harus memilih satu di antaranya. Dengan tergopoh-gopoh Kiong Lian itu lantas mengeluarkan tiga macam barang, yaitu seutas tambang, sebilah pisau dan satu bungkusan kertas. Lalu katanya, dalam bungkusan ini adalah racun. Dari tiga macam barang ini Nionio disilakan memilih semacam di antaranya. Dari ketiga macam barang yang disuruh memilih itu, terang berarti suruh wanita itu membunuh diri menurut mana suka. Wanita itu tertegun sejenak kemudian katanya dengan mendengus, Hektometer, Memangnya aku sudah menduga pasti akan terjadi seperti sekarang ini. Dia telah memberi kesempatan hidup selama 15 tahun kepadaku, hal ini sudah membuat aku heran. Dan sebab apakah baru sekarang dia inginkan kematianku, Apakah kalian tahu sebabnya? Hamba hanya melaksanakan tugas saja, selain itu tidak tahu apa-apa sahut si Kiong Li. Wanita itu berjalan mondar-mandir di dalam kamar, ia menggumam sendir, Eh HM, mungkin telah terjadi sesuatu apa secara mendadak yang tidak menguntungkan dia, makanya dia ingin lekas-lekas membunuh aku. Soal kematian ku sih. Tidak menjadi soal, hanya putera-putriku itu masih belum datang kembali, matipun aku tidak kelak. Hong Xiang sedang menunggu laporan kami, harap Nyo Nyo memaafkan, kata Kiong Li tadi. Baiklah, boleh kau tuangkan satu cangkir teh, campurkan sekarang racunnya, kata wanita itu. Segera kedua Kiong Li itu membagi tugas, yang satu memegang teh, yang lain mencampurkan bubuk racun. Mereka merasa lega karena wanita itu mau membunuh titik diri tanpa rawal-rawal. Kemudian mereka angsurkan cangkir teh beracun itu. Sambil memegangi racun itu, dengan kertak gigi wanita itu memaki, sungguh Jahanam yang maha keji sudah membunuh suamiku dan merebut tahtanya kami ibu dan anak menjadi tercerai berai pula, semuanya itu dia masih belum puas dan kini hendak membinasakan aku juga. Sungguh binatang yang maha keji. Biarpun menjadi setan juga aku akan menuntut balas padanya. Habis berkata, segera ia angkat cangkir berisi racun itu dan hendak menenggaknya. Tapi baru saja cangkir itu mendempel bibirnya, rak, tahu-tahu cangkir itu pecah berantakan. Berbareng itu dari di luar jendela lantas menerobos masuk seorang. Kiranya kok Tiong Lian segera bertindak sebelum wanita itu minum racun dayam cangkir ia mendobrak jendela terus menyambitkan tusuk kundainya ke cangkir yang dipegang wanita itu. Menyusul ia terus berseru, Mak, engkau jangan mati, puterimu ini telah pulang. Sesudah mendengar ucapan si wanita ketika hendak minum racun tadi, maka kok Tiong Lian semakin yakin bahwa wanita itu pasti adalah ibundanya, maka tanpa ragu-ragu ia lantas turun tangan. Keruan kedua Tiong Lian tadi terkejut, cepat mereka melompat bangun hendak melarikan diri. Mengingat kalian toh tidak jahat, biarlah jiwa kalian kuampuni, sementara ini boleh kalian tidur saja di sini, kata Tiong Lian, berbareng ia terus tuding ke arah Kiong Lian. Kiong Lian itu kontan saja kedua Kiong Lian itu merasa kesemutan kakinya dan segera roboh terjungkal. Dan pada saat lain, kedua busu yang menjaga di luar tadi sudah menyerbu ke dalam, mereka membentak-bentak gusar. Siapa kau bangsat wanita ini berani kau masuk ke sini? Mak, kau inginkan mereka mati atau hidup seru Tiong Lian. Namun wanita tua itu merasa seperti di alam mimpi, ia tidak percaya kepada apa yang terjadi itu adalah kenyataan. Ia hanya pandang Tiong Lian dengan terlongong-longong dan tak sanggup membuka suara. Baiklah, biar ku robohkan mereka dahulu, ujar Tiong Lian. Segera ia pun labrak kedua busu itu. Kepandaian busu itu lumayan juga, tapi sudah tentu mereka bukan tandingan kok Tiong Lian. Baru beberapa gebrakan, segera seorang di antaranya kena tertutup oleh gadis itu dan terjungkal. Busu yang lain menjadi kaget dan murka, bentaknya. Perempuan siluman kaum men gila dengan ilmu apa berbareng boloknya terus membacok. Jangan membunuh puteriku, demikian si wanita tua tadi berteriak khawatir. Sudah tentu bukan kok Tiong Lian yang terbacok, sebaliknya sebelum busu itu mendekat atau dia sudah tertutup juga dari jauh dan mengeletak tak berkutik lagi. Melihat kepandaian kok Tiong Lian sedemikian lihai, wanita tua itu menjadi girang dan kaget dan ragu-ragu pula. Dalam pada itu Tiong Lian sudah lantas menubruk ke pangkuan seng ibu sambil berseru, Mak, puterimu telah kembali. Wanita itu termangu-mangu, dengan ragu-ragu ia bertanya. Apa betul-betul kau adalah langma yang ku rindukan selama ini? Lihatlah ini, Mak, sahut Tiong Lian sambil mengeluarkan surat kulit yang dibawanya itu. Dan sesudah memeriksa surat kulit itu, barulah wanita itu mau percaya seketika mereka saling rangkul dengan erat dan air mati mereka berkecucuran. Setelah hilang rasa haru mereka, kemudian wanita itu pelahan-lahan membelai rambut kok Tiong Lian, katanya dengan penuh rasa rindu, Oh, anakku, siang malam aku merindukan kau, akhirnya kita dapat berjumpa juga. Maka aku tak dapat berpisah lagi dengan kau. Jangan khawatir, Mak sedetik pun aku takkan menanggalkankah sekali-sekali tak boleh kau dicelaka, orang jahat, sahut Tiong Lian. Kedatangannya ini sebenarnya ialah untuk mencankan Ong, tapi karena pertemuan kembali dengan ibunya yang tidak sengaja ini, terpaksa ia tunda maksud tujuar miya itu. Ia harus mendampingi seng ibu untuk menghilangkan rasa rindu orang tua itu. Saking terharunya hingga mereka terekam sampai sekian iamanya. Apakah mereka ini sudah mati semua? Tiba-tiba ibunya bertanya. Tidak, mereka hanya tak sadarkan diri untuk sementara saja sahut Tiong Lian. Ai, aku merasa takut melihat keadaan mereka ini, kata ibunya. Ya, mereka harus disingkirkan dari sini agar tidak mengganggu pembicaraan kita, kata Tiong Lian. Lalu ia menyarat keluar tawanan-tawanannya itu, kemudian ia masuk kembal, dan tanyai bundanya, apakah di tempat ini masih ada orang jahat lain? Entah, aku pun tidak tahu, tapi tempat ini sengat terpencil, rasanya tiada orang lain lagi, kata seorang tua. Kemudian Tiong Lian lantas membuang pisau, tambang dan racun yang dibawakan Tiong Lian tadi, katanya kepada seng ibu. Mak, untuk selanjutnya engkau takkan diganggu lagi. Wajah ibu yang masih berlinang-linang air matu itu menampilkan senyuman bahagia, itulah senyuman pertama kalinya sejak 15 tahun yang lalu. Kau, kau masih mempunyai seorang saudara kembar demikian, katanya kemudian. Aku sudah tahu, Mak, Tiong Lian. Koko sekarang juga sudah berada di sini. Ha, di mana dia, mengapa tidak kelihatan tanya ibunya cepat? Kami datang bersama ke sini untuk mencarikan Ong, tadi kami telah terpencar tapi nanti akan dapat bertemu lagi, tutur Tiong Lian. Apa? Kalian hendak mencarikan Ong, tanya ibunya dengan terkejut. Benar, sahut Tiong Lian. Ibu tidak perlu khawatir, kepandayan Koko jauh lebih kuat daripada aku. Bahkan kami mempunyai seorang teman lagi yang berkepandayan maha tinggi, rasanya tiada seorang pun di dalam keraton ini mampu menandingi dia. Seng ibu sudah menyaksikan kepandayan Koko Tiong Lian tadi, maka ia dapat mempercayai cerita itu. Katanya dengan penuh perhatian, kiranya kalian sudah berhasil mempelajari kepandayan yang tinggi itulah sangat baik. Sudah 15 tahun kita menderita, Kiai sudah waktunya menuntut balas. A.I., hanya si Chiang Hang entah berada di mana sekarang? Siapakah gerangan Chiang Hang itu? Apakah masih ada seorang saudaraku yang lain? Tanya Tiong Lian. Benar, Chiang Hang memang betul adalah Tiong Lian, kakak tertua, kalian, kata ibunya. Mungkin nasibnya sekarang lebih sengsara lagi daripada kita. Mak kira bagaimanakah Tiong Lian itu terpesah dari kau? Tanya Tiong Lian tiba-tiba. Apa juga terjadi pada waktu kerusuhan itu dan adakah orang yang melindungi keselamatannya? Mengapa dalam surat wasiat Huong ini sama sekali tidak menyebutnya? Toa komu itu ketika baru lahir sudah lantas diculik orang jahat, bahkan ayahmu sendiri tidak tahu apakat dia masih hidup atau sudah mati, ujar ibunya. Tiong Lian menjadi haran. Ayah adalah seorang raja, mengapa tidak dapat melindungi puterannya sendiri? Ia tanya dengan heran. Ayahmu adalah raja, tapi aku bukanlah permaisurinya, tutur seng ibu. Anakku, apakah kau masih ingat di waktu kecil pernah kau tinggal di mana? Ya aku masih ingat pernah tinggal di suatu perkemahan yang besar, di luar kemah itu adalah padang rumput yang luas, sahut Tiong Lian. Sejak kapan kau mengetahui dirimu adalah putri raja? Tanya ibunya. Belum lama berselang, yaitu waktu kami memasuki wilayah negeri masar ini dan sesudah memahami tulisan di dalam surat wasiat tayah itu, sahut Tiong Lian. Dan sesudah tahu asal-usul dirimu, apakah kau tidak heran mengapa di waktu kecilmu kau tinggal di suatu perkemahan sepitanya seorang tua? Ya, memang aku merasa sangat heran, mengapa selama itu ayah Baginda tidak pernah datang menjemuk kami, kata Tiong Lian. Mak, malahan engkau sendiri juga cuma satu kali mengunjungi kami. Kembali wanita itu meneteskan air mata, katanya, oh, anakku, syukurlah kau masih ingat. Tatkala itu kau baru berumur tiga, dengan menempuh bahaya aku telah datang menjemuk kau. Kemudian ada orang memberitahu padamu bahwa ibu kandungmu sudah meninggal, bukan? Benar. K-H-U-Y-A-Y-A yang menyelamatkan aku itulah yang memberitahukan padaku, kata Tiong Lian. Tadi aku masih ragu-ragu ketika mendengar ucapan ibu, kemudian sesudah. Aku yakin benar-benar barulah anak berani masuk ke sini untuk menemui ibu Mak. K-H-U-Y-A-Y-A itu sangat baik padaku, tapi mengapa beliau mendusai aku pula tentang keadaan ibu? Sebenarnya kejadian yang memilukan di masa dahulu itu aku tidak ingin mengungkatnya lagi, kata ibunya. Tapi malam ini kita ibu dan anak telah berjumpa kembali, mau tak mau aku harus menjelaskan padamu tentang apa-apa yang sudah terjadi dahulu. Tiong Lian mengeluarkan sapu tangannya untuk mengusap air matuseng ibu. Kemudian terdengar ibundanya menutur pelahan dengan suara yang berat, sebenarnya aku bukan permaisuri ayahmu, tapi aku cuma seorang selirnya yang tidak resmi. Permaisuri sendiri adalah puter seorang pembesar yang sangat berpengaruh, wataknya dengki dan melarang baginda mendekati selir dan wanita lain. Tapi sayang dia punya perut sendiri tidak bercus membahagiakan dia, selama itu tidak melahirkan seorang anak pun. Sedangkan usia hongis yang sudah lebih setengah abad sudah tentu beliau sangat sedih menghadapi hari tua dan mahkotanya, begitu pula sebagian pembesar-pembesar serta ikut merasa sedih. Kemudian ada seorang pembesar setia yang tua mengusulkan suatu akar, dengan sukarela pembesar itu menyelundupkan putrinya sendiri ke dalam keraton di luar tahu permaisuri, maksud tujuannya ialah supaya putrinya sendiri itu akan dapat memberikan keturunan bagi baginda raja. Kira demikian itu sebenarnya sangat berbahaya, bila diketahui permaisuri, bukan mustahil putrinya itu akan dibunuh oleh permaisuri, bahkan pembesar setia itu dan seluruh keluarganya juga akan ikut tersangkut. Namun demi untuk pengabdiannya, pembesar itu bersedia menerima risiko itu. Dan demi kebaktiannya, putrinya itu juga rela mengorbankan diri dijadikan selir raja. Dan putri pembesar itu tak laki adalah diriku sendiri. Sungguh bikin susah padamu, mak ujar Tiong Lian. Tidak, aku malah tidak merasa dibikin susah, sahut ibunya. Ayahmu adalah seorang raja yang arif bijaksana, suka memperhatikan kesukaran rakyat jelata, dapat mengemban amanat penderitaan rakyat, beliau terhitung seorang raja baik. Demi kemakmuran negeri ini beliau telah banyak merombak susunan masyarakat yang kolot, beliau mendirikan balai bacaan umum dan mengadakan persahabatan akrab dengan negeri tetangga, beliau banyak mengundang cendekiawan bangsa Han untuk memberi didikan kepada rakyatnya. Cuma sayang beliau masih banyak dipengaruhi oleh sebagian pembesar-pembesar jahat yang lain, komplotan permaisuri juga berlawanan dengan beliau. Namanya saja beliau itu raja, tapi sebenarnya hatinya kosong, hidupnya hampa seorang diri meski ada juga beberapa pembesar setia angkatan tua, tapi kebanyakan mereka tidak berkuasa dalam pemerintahan. Semua aku hanya turut kepada perintah ayah dengan tekat mengorbankan diriku sendiri. Tapi lama-kelamaan aku merasa ayahmu benar-benar cinta padaku, maka lambat laun aku pun menyukainya. Dan sesudah menghela nafas, kemudian sang ibu menyambung lagi, cuma sayang, masa bahagia itu tak bisa kekal abadi, setahun kemudian, aku telah mengandung dan melahirkan kakakmu yang tertua, ayahmu memberikan nama Luangkong padanya. Yaitu mengambil nama puncak gunung tertinggi di dalam negeri kita, ayahmu sangat girang karena cita-citanya mendapatkan keturunan terkabul, siapa duga kegirangan itu telah mendatangkan malapetaka pula. Entah siapa yang membocorkan rahasia kami hingga dapat diketahui. Oleh permaisuri, segera dia mendatangi aku dengan begundalnya, dengan paksa mereka merampas puteraku dan tanpa kenal ampun aku lantas diusir keluar keraton meski aku baru saja melahirkan. Masih untung kakakmu terhitung pembesar tiga angkatan dalam kerajaan hingga permaisuri tidak berani terlalu gegabah, kalau tidak, mungkin seketika itu juga aku sudah dibunuh olehnya. Sungguh permaisuri yang kejam, ujar Tiong Lian dengan gusar. Dan sesudah to aku dirampasnya, apakah tiada kabar apa-apa selanjutnya? Semula ku kira dia akan memiara anak itu, kata ibunya. Tapi kemudian ternyata tidak demikian halnya. Permaisuri benar-benar wanita keji yang jarang terdapat di dunia N. Dia kuatir anak itu kelak akan dapat mengetahui asal-usulnya, hal mana tentu akan tidak menguntungkan dia. Maka demi keselamatannya dia tidak segan-segan mencelakai puteraku, darah daging keturunan raja satu-satunya itu. Jadi to aku telah dibunuh olehnya tanya Tiong Lian dengan suara gemetar. Mungkin sekali, sahut ibunya. Banyak kabar berita yang ku dengar. Ada yang mengatakan anak itu sudah dibuang kekali, ada yang bilang telah defcolong oleh orang yang diperintahkan membunuh anak itu. Aku pun tidak tahu kabar manakah yang betul, sampai di sini ia menangis sedih lagi. Tapi kemudian lantas menyambung pula, ketika permaisuri mengganas ke tempatku, kebetulan ayahmu sedang sibuk mengadakan persidangan dengan para pembesar. Sungguh kasihan, belum lagi tahu akumu bertemu muka dengan ayahmu atau dia sudah dirampas permaisuri. Ketika ayahmu buru-buru datang demi mendengar berita itu, namun sudah terlambat, puteranya dan kekasihnya sudah tak dapat dijumpainya lagi. Sejak itulah beliau lantas putus hubungan dengan permaisuri, cuma mengingat pengaruh ayah permaisuri yang besar, ayahmu tidak berani memecat permaisuri, namun begitu ia tidak sulih lagi untuk menemui permaisuri. Beliau sangat rindu padaku, juga sangat berduka kehilangan puteranya, tanpa peduli pengawasan permaisuri, diam-diam beliau keluar istana untuk menemui aku. Karena itu, pada tahun berikutnya aku telah melahirkan pula kalian kakak beradik kembar. Walaupun ayahmu menyatakan tidak takut lagi pada permaisuri, tapi beliau juga mesti berjaga-jaga kalau permaisuri membuat susah kita. Mak janganlah engkau berduka, kita seharusnya bergirang, ujah setionglian kemudian. Ya, kita harus gembira, aku hanya teringat dan khawatir kepada kakakmu saja, kata ibunya. Tidak lama lagi kakak juga dapat berjumpa dengan ibu, tatkala mana ibu tentu akan makin senang, kata Tiong Lian. Benar, dua di antara tiga anak-anakku sudah kutemukan kembali, untuk mana sudah seharusnya aku merasa puas ujar seng ibu. Baru sekarang Tiong Lian tahu bahwa kakak yang dimaksudkan ibunya tadi adalah kakak tertua yang tak dikenalnya itu. Katanya nasib kakak tertua itu jauh lebih mengenaskan, mau tak mau Tiong Lian ikut terharu. Tapi dengan senyuman ia coba menghibur ibunya, apa yang terjadi di dunia ini seringkali di luar dugaan manusia, boleh jadi, to aku akan pulang juga dengan selamat seperti pertemuan kita ini. Ya, semoga begitulah harapanku, kata ibunya dengan sedih. Tapi di dunia ini masakah ada kejadian sedemikian kebetulan? Tiba-tiba ia merangkul Tiong Lian ke depan cermin, maka tertampaklah dua wajah yang sangat mirip. Dengan tertawa ibunya berkata, apakah kakakmu cumu itu juga memperkau? Kami adalah saudara kembar, sudah tentu seperti pinang di belah dua, sahut Tiong Lian. Chiang Hang lebih tua dua tahun dari kalian, tahun ini usianya mestinya sudah 20 tahun, kata ibunya. Dasar pembawannya memang lebih kekar, perawakannya boleh jadi lebih besar sedikit dari kalian, tapi kurasa wajahnya takkan berbeda jauh dengan kalian. Sekonyong-konyong perasaan Tiong Lian terkesiap oleh ucapan itu. Lapat-lapat ia merasakan sesuatu yang ganjil. Tapi lantas terpikir olehnya, memang benar juga ucapan ibu, masakah di dunia ini bisa terjadi sedemikian kebetulan? Mana mungkin dia adalah kakakku? Dan aku pun tidak sudi mempunyai kakak semacam dia. Tapi, ai, celaka jika benar-benar dia adalah kakakku bila ibu mengetahui tingkah iakunya, tentu beliau akan gusar tak kepalang. Kiranya yang terpikir oleh Tiong Lian adalah dirinya Yap Tiong Siau. Meski dengan berbagai alasan ia coba menentukan bahwa Yap Tiong Siau tidak mungkin adalah kakaknya, namun tidak urung timbul juga semacam rasa khawatir dalam hatinya. OOO 0 DW 0OO Dalam pada itu, marilah kita mengikut keadaannya dan ucumu yang mencari kejurusan lain itu. Cumu adalah pemuda yang cerdik dan teliti, maka segenap pelosok yang didatanginya pasti diselidikinya dengan baik. Tapi meski sudah ada belasan ruang istana yang diintai, tetap tidak kelihatan jejak musuh yang dicari itu. Sementara itu sudah dekat tengah malam, usahanya masih nihil. Selagi ia merasa gotoh, tiba-tiba di bawah sebuah loteng didengarnya ada suara percakapan dua wanita yang tinggal di atas loteng, yang seorang sedang berkata, jika begitu, jadi mereka kakak beradik sudah datang semua? Ya, aku tidak tahu apakah yang lelaki itu adalah kakaknya atau bukan, yang terang air muka mereka sangat mirip, ujar yang lain. Suara percakapan mereka itu sebenarnya sangat lirih, tapi dasar luekang dan ucumu sudah kuat, apalagi setelah makan Tian Sim Chiok, kepandainya menjadi maju pesat. Maka percakapan kedua wanita itu dapat didengarnya dengan cukup jelas. Ia menjadi tergerak oleh pembicaraan itu, pikimnya, bukankah mereka sedang mempercakapkan kami kakak beradik? Segera ia menggunakan ginkang yang tinggi, ia melompat ke atas atap rumah dan mengitar ke jendela belakang, dari situ ia dapat mengintip ke dalam. Kiranya di dalam kamar loteng itu berduduk dua orang wanita, yang satu agak tua, yang lain lebih muda. Yang agak tua itu kira-kira berumur lebih 40 tahun, berdandan sangat perlente dan memakai mantel berbulu minatang yang mahal. Wanita yang lebih muda itu ternyata bukan lain adalah Tian Mo Kau Chu yang telah bergebrak dengan dan ucumu semalam. Wanita yang berdandan mentereng itu kelihatan sangat tidak tenteram, mendadak ia gebrak meja dan berkata dengan sengit, memang sudah dulu-dulu aku minta Hong Siang membunuh budak perempuan itu saja, tapi beliau tidak mau menurut. Dan sekarang, coba, dapatlah dia melarikan diri dan telah datang kembali membuat rusuh. Harap Hang E Nio tidak perlu khawatir, meski ilmu silat kedua kakak beradik itu tidak lemah, tapi kita masih cukup kuat untuk mengalahkan mereka, rasanya mereka juga tidak berani sembarangan mendatangi istana untuk mengganggu Nio Nio, demikian Tian Mo Kau Chu berkata. Cumu menjadi haran. Menurut sebutan bangsawan kerajaan masar, Hang E Nio atau bibir raja itu mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Pada umumnya gelar itu hanya diberikan kepada anggota keluarga angkatan tua dari sanak famili raja yang terdekat dan berjasa besar. Tapi wanita ini usianya baru lebih 40 tahun, sedangkan Raja Lalim sekarang usianya malah sudah lebih 50 tahun, maka Cumu menjadi heran dari mana datangnya seorang Hang E Nio yang tidak beres ini. Dari percakapan mereka tadi, agaknya perempuan siluman ini sangat khawatir kami mencari balas pada mereka padahal aku toh tidak pernah tahu adanya seorang wanita seperti ini. Dalam pada itu terdengar Hang E Nio itu sedang berkata pula, dan waktu itu apakah Kian Tian Hi juga hadir di sana? Ya, aku dan dia hadir semua di sana, sahutian mau kau cu. Selain itu ada pula dua muridnya po siang ho at su. Hektometer, biasanya mereka suka sombong katanya ilmu silat guru mereka tiada tandingannya di kolong langit ini, mengapa mereka toh tidak mampu menangkan anak haram itu jengek Hang E Nio. Sudah tentu Cumu tahu Kian Tian Hi, putra mahkota pungut, yang dimaksudkan itu adalah Yap Tiong Xiao, dan anak haram yang dimaksudkan itu adalah dia sendiri. Keruan Cumu sangat gusar, pikirnya, kurang ajar, ada permusuhan apakah antara kau dengan aku, berani kau mencaci maki ayah ibu bagindaku saking gemas hampir-hampir ia menerjang kedua perempuan itu, untung ia masih dapat menguasai perasaannya dan bersabar. Maka terdengar Tian Mo Kau Chu lagi bicara pula, memang Kian Tian Hi agak besar sedikit omongnya, tapi ilmu silatnya sesungguhnya juga lumayan, paling tidak masih dapat menandingi kakak si budak perempuan itu. Cuma saja budak itu membawa pedang pusaka, pula aku telah terluka dulu hingga tidak dapat banyak membantu padanya, sungguh aku pun ikut merasa malu. Tiba-tiba Hang E Nio itu menarik muka dan bertanya. Coba katakan terus terang, apakah Kian Tian Hi yang sengaja melepaskan kedua anak haram itu? Kau tidak perlu kualir, tidak nanti aku mencurigai kau. Ai, mengapa Hang E Nio terlalu banyak pikiran, sahut Tian Mo Kau Chu dengan tertawa. Betapa baiknya Hong Siang terhadap Kian Tian Hi, masakah dia tega menghianati ayah ibu angkat yang sangat mencintainya itu? Kedengaran Hang E Nio itu menghela nafas, katanya kemudian. Bukanlah aku suka mencurigai orang, tapi sesungguhnya, Ai, agaknya ah hendak mengutarakan sesuatu rahasia, tapi urung diucapkan, dan sejenak kemudian barulah ia menyambung, selama beberapa hari terakhir ini kulihat sikap. Kian Tian Hi agak berbah. Ai, bahkan semalam aku bermimpi dia membawa golok dan hendak membunuh aku. Hanya mimpi saja kenapa Hang E Nio mesti dibuat pikiran ujar Tian Mo Kau Chu. Tapi selama beberapa hari hatiku selalu tidak tenteram dan kedutan, dan hari ini benar-benar aku mendapat kabar buruk ini, kedua anak haram itu betul-betul sudah berhasil meyakinkan ilmu silat yang tinggi dan pulang untuk menuntut balas. Hendaklah Hang E Nio jangan takut, jika engkau merasa tidak aman, biarlah ku mendampingi kau di sini, cuma Hong Siang mungkin tidak mengidinkan. Tiba-tiba Hang E Nio itu berkata dengan penuh menyesal, jangan lagi kau menyebut lelaki berhati palsu itu. Sungguh aku sangat menyesal, baik-baik aku menjadi permaisuri, tapi kena dipelet oleh mulutnya yang manis untuk membantu dia merebut tahta. Padahal mendiang baginda raja yang dulu meski kurang baik padaku, namun sikapnya padaku juga selalu ramah-tamah. Sebaliknya dia, Hektometer, hanya memberikan gelar kosong ini padaku, lalu tidak pernah menggubris padaku lagi. Gelarku adalah Hang E Nio, tapi kenyataannya tiada berbeda daripada nasib siluman Rase, maksudnya wanita penggoda laki-laki yang dikurung di dalam kamar tahanan itu. Sampai di sini. Cumu merasa terperanjat, pikirnya pula. Wanita ini mengaku sebagai permaisuri raja yang dulu, apa bisa jadi dia adalah ibuku? Tapi masakah dia begini kejam bersekongkal dengan orang luar untuk membunuh suami sendiri dan merebut tahtanya? Kiranya selama ini Cumu menyangka bahwa ibunya pasti permaisuri dari raja yang dulu, padahal ibu kandungnya sebenarnya bukanlah permaisuri. Tapi ia lantas ragu-ragu juga, ia yakin tidak nanti di dunia ini ada seorang ibu menganggap anaknya sendiri sebagai anak haram. Ia merasa di balik urusan ini tentu ada sesuatu yang tidak beres. Dalam pada itu terdengar Hang E Nio itu lagi menghela nafas dan berkata pula, Karani, di masa hidup ibumu, hubungannya dengan aku laksana saudara sekandung, selamanya aku pun pandangka sebagai keponakanku, dan hari ini yang ku percayakan juga cuma kau seorang. Urusan apa yang Nio-Nio inginkan bantuanku, silakan bicara saja, kata Tianmo Kau Chu. Sebenarnya yang lebih aku khawatirkan justru adalah bahaya dari orang yang berada di sekitar kita sendiri, kata Hang E Nio. Tianmo Kau Chu tampak melengak sekejap, tapi seperti paham pula apa yang dimaksudkan. Segera ia tanya, bahaya yang datang dari orang sendiri? Sukalah Hang E Nio memberi penjelasan. Karani, bagaimana ilmu silatmu kalau dibandingkan kian-tian hitanya wanita itu tiba-tiba dengan pandangan melekat? Kalau bicara tentang ilmu silat sejati sesungguhnya tidaklah gampang jika aku hendak mengalahkan dia, tapi dia ingin menangkan aku pun susah, demikian sahut Tianmo Kau Chu. Namun aku masih mempunyai Caroline untuk menangkan dia. Ya, kabarnya sudah lama leseng lem mengembalikan kita pektok cinkeng kepada keluargamu, dan kepandainmu menggunakan racun tentunya sangat hebat, ujar Hang E Nio itu. Untuk menggunakan racun juga mesti melihat siapa sasarannya, jika ketemu orang lewekangnya sudah sempurna betul-betul, tentu segala racun takkan mempan merobohkannya, tutur Tianmo Kau Chu. Tapi kalau untuk menghadapi orang yang ilmu silatnya setanding dengan aku seperti Tian Tianhi, rasanya tidak susah untuk merobohkan dia. Sungguh Gi Rang Hang E Nio itu bukan buatan, katanya, Karani, engkau tentu maklum bahwa bahaya dari orang sendiri yang kemaksudkan itu justru adalah Tian Tianhi. Tianmo Kau Chu pura-pura heran, lalu tanya, sungguh tidak nyana bahwa Nio Nio ada permusuhan dengan Tian Tianhi, apakah maksud Nio Nio? Karani, kau harus membantu aku untuk melenyapkan orang yang berbahaya itu, kata Hang E Nio. Masih banyak urusan yang belum kau ketahui, jika kau sudah membasmi dia, kelak tentu akan ku jelaskan padamu. Tianmo Kau Chu mengunjuk rasa ragu-ragu, kemudian katanya, Nio Nio, urusan ini bukan urusan kecil. Tian Tianhi adalah orang kesayangan Hong Xiang, kini menjadi panglima yang berkuasa pula, apalagi dia adalah muridnya Po Xiang Ho Atsu, jika terjadi apa-apa atas diri Tian Tianhi, tentu Po Xiang Ho Atsu dan murid-muridnya yang berjumlah tidak sedikit itu tidak akan tinggal diam. Jika begitu apakah segala usahaku akan sia-sia saja kata Hang E Nio dengan Lisu? Kecuali jika aku sudah mendapatkan sesuatu benda mestika, kata Tianmo Kau Chu. Barang apakah itu tanya Hang E Nio? Barang itu pun tergantung atas diri Nio Nio, sahut Tianmo Kau Chu. Asalkan Nio Nio dapat mencarikan Leong Lik Pit Chong hingga aku dapat meyakinkan ilmu silat yang tertulis di dalam kitab pusaka itu, walaupun belum tentu mampu melawan Po Xiang Ho Atsu, tapi sedikitnya aku tidak takut lagi kepada anak muridnya dan maksud Nio Nio tentu dapat terlaksana pula. Maka terdengar Hang E Nio itu menghela nafas panjang katanya, Karani, masakah kau tidak percaya padaku? Bukankah aku sudah pernah katakan padamu bahwa aku sudah pernah mencari Leong Lik Pit Chong itu ke perpustakaan negara, tapi kitab itu sudah lenyap, mungkin sudah dibakar oleh mendiang Raja Yang Sial itu. Yang terang dia telah menurun dua kopi kitab itu dan dibawakan kepada kedua anak haram itu. Mendengar itu, Cumu terkesiap, tapi ia menjadi sadar juga, kiranya rahasia selama belasan tahun yang tidak diketahui adiknya itu kini dapat terbongkar. Apa yang tertulis di dalam surat kulit itu tak lain adalah Leong Lik Pit Chong yang dimaksudkan itu. Belasan tahun yang lalu ketika Tiong Lian baru berusia tujah tahun, Tian Mo Kau Chu Tachi beradik tetek datang ke Binsan, semula Tachinya yaitu Moh Hu Jin mengaku Tiong Lian adalah puterinya dari hubungan tidak sah, kemudian Tian Mo Kau Chu datang pula hendak merebut secara paksa surat kulit itu, tatkala mana semua orang merasa heran apa maksud tujuannya. Tapi kini Cumu dapat paham semua duduknya perkara. Kiranya rahasia itu telah dibocorkan oleh Hang Ek Nio ini, dan Hang Ek Nio ini sebenarnya adalah permaisuri ayah bagindanya almarhum. Dari percakapan kedua wanita ini, terang mereka ada hubungan kekeluargaan turun-temurun. Pantas Hang Ek Nio ini anggap Tian Mo Kau Chu sebagai orang kepercayaannya. Sungguh Cumu gusar bukan kepalang, pikirnya. Perempuan siluman ini benar-benar jahat sekali, betapapun aku tidak bisa mengampuni dia. Biarlah sesudah ku bereskankan Ong, tentu akan ku cabut juga nyawanya, sementara ini biar kuampuni dulu supaya tidak membuat gegar musuh. Dalam pada itu kelihatan Hang Ek Nio itu sedang memikir, sejenak kemudian baru ia menyambung, tentang Leong Lik Pichong yang kau inginkan itu terang aku tidak dapat mencarikan, tetapi aku masih menyimpan sebuah kunci dari gudang kerajaan yang lain, di dalam gudang kerajaan itu tentu tidak sedikit tersimpan benda-benda mestika yang tidak kalah daripada Leong Lik Pichong. Aku sendiri tidak berani membuka gudang rahasia itu, tapi kau sendiri boleh coba-coba masuk ke sana. Pernah ku dengar bahwa di dalam gudang masih terdapat sesuatu benda yang sangat berguna bagi kaum persilatan. Cuma sayang aku sendiri tidak paham ilmu silat, maka dahulu aku tidak tanya jelas tentang benda mestika apa yang dimaksudkan itu. Tapi ku yakin pasti sesuatu benda mestika yang berharga. Betapapun Tian Mo Kau Chu merasa terpikat juga, pikirnya, kesaktian dari kasih Tian Sim Chok sudah ku saksikan sendiri Jangan-jangan di dalam gudang rahasia itu masih terdapat juga. Atau masih ada benda mestika lain yang lebih hebat pula? Karani, jika ku berikan kunci gudang rahasia itu untuk menukar jiwa Kian Tian Hi, bagaimana pendapatmu kata Hang Ek Nimao itu tiba-tiba? Baiklah, sahut Tian Mo Kau Chu jika Nyo Nyo sudah bertekad ingin membasmi dia, biarlah ku laksanakan tugas itu, meski harus menempuh bahaya. Sungguh keponakanku yang baik puji Hang Ek Nyo. Dan bila kau membawakan daun telinga kirinya sebagai bukti, segera ku serahkan kunci gudang mestika itu kepadamu. Diam-diam Tian Mo Kau Chu menggerutu karena toh orang juga tidak percaya padanya. Tapi ia pun tidak khawatir orang mengingkar janji bahkan bila dapat membunuh Yap Tiong Siao, tentu ia pun akan kabur sejauh mungkin dan sekalian akan kuras bersih antara benda mestikai si gudang kerajaan itu. Maka katanya kemudian, baiklah, jika demikian, silahkan Nyo Nyo menunggu sementara di sini. Ya ku pujikan kau akan berhasil dengan baik kata Hang Nimao itu dengan senang. Maka cepat Cu mau menyembunyikan diri, segera dilihatnya Tian No Kau Chu melompat keluar dari jendela dan melayang pergi. Segera Cu mau membuka sepotong genting, ia pikir perempuan siluman itu harus diberi rasa sedikit biarpun sementara ini jiwanya dibiarkan hidup. Maka ketika Hang Nimao itu terkejut dan mendonak, tahu-tahu ia telah kena ditutup oleh Cu mau dengan ilmu Tiam Hiat dari jarak jauh. Ilmu tutup yang digunakan Cu mau itu adalah kepandayan tunggal dari kakek gurunya yaitu Tok Liyong Chun Chia. Maka sekali Chiang Bun Hiat bagian punggung Hang Nimao itu tertutup, seketika rasanya linup pegal tak keruan, tapi justru tak bisa berkutik, hendak menjerit pun tak dapat. Setelah melampiaskan rasa dongkolnya, lalu Cu mau meninggalkan gedung itu, di bawah sinar bulan yang remang. Remang dilihatnya sesosok bayangan orang berkelebat di jurusan barat laut sana, jaraknya sudah agak jauh. Diam-diam Cu mau harus mengakui betapa cepat gerakan Tian Mo Kau Chu itu, ia pikir Yap Tiong Siao belum tentu mampu melawan iblis itu. Tiba-tiba timbul rasa herannya mengapa perempuan yang mengaku bekas permaisuri itu justru ingin membunuh Yap Tiong Siao. Jangan-jangan dibalik itu ada sesuatu rahasia yang luar biasa. Sebenarnya Cu mau sangat benci kepada Yap Tiong Siao karena orang telah memalsukan dirinya. Tapi betapapun juga ia merasa pemuda itu toh tidak terlalu keji sebagaimana Hang Ek Nimao itu. Entah mengapa, demi teringat Yap Tiong Siao akan dibunuh oleh perempuan kejam itu, rasa benci Cu mau kepada Ticheng Siao menjadi banyak berkurang, bahkan timbul simpatinya. Pikirnya kemudian, aku sedang susah mencari jejakan Ong itu, kenapa aku tidak menemukan Yap Tiong Siao dahulu. Dia adalah putera angkatkan Ong, boleh jadi dia dapat mengetahui di mana beradanya Raja Jahanam itu. Malahan aku obleh tinggal diam dulu untuk melihat kira bagaimana iblis perempuan itu akan mengincar nyawa Yap Tiong Siao. Bukan mustahil dari perbuatan mereka nanti aku akan dapat memperoleh rahasia-rahasia lain lagi. Sambil memikir segera Cu mau menyusul ke arah Tian Mo Kau Chu tadi dengan cepat. Setelah makan Tian Sim Chou kini ginkangnya sudah jauh lebih tinggi daripada Tian Mo Kau Chu. Maka hanya sebentar saja jarak mereka sudah sangat dekat. Khawatir kalau diketahui, Cu mau tidak berani terlalu dekat lagi, ia pertahankan jarak antara puluhan meter jauhnya. Tertampaklah Tian Mo Kau Chu melompat masuk ke dalam sebuah istana. Segera Cu mau menyusul melintas pagar tembok istana itu. Tapi segera terendus bau harum yang aneh, bau harum itu sangat halus, kalau indera pencium tidak tajam tentu akan sasah mengendusnya. Cu mau tahu Tian Mo Kau Chu sangat pandai menggunakan racun, ia khawatir kena diselomoti, maka lebih dulu ia mengulung sepotong suat lian di dalam mulut untuk menjaga segala kemungkinan. Istana itu sunyi senyap tiada suatu suara apa-apa. Semula Cu mau agak heran, tapi segera ia pun sadar, ah, tahulah aku, tentu iblis perempuan ini telah menggunakan dupa penidur hingga penjaga-penjaga istana telah kena dikelabui semua. Di pojok pekarangan istana itu ada sebuah pohon besar, cumul lantas sembunyi di atas pohon yang lebat itu, dari situ dapat dilihatnya dengan jelas gerak-gerik Tian Mo Kau Chu yang sedang melongak-longok di dalam istana itu, agaknya Yap Tiong Siau tidak dilihat oleh Tian Mo Kau Chu karena dia tidak masuk ke sesuatu ruangan. Selang tak lama, Tian Mo Kau Chu tampak berhenti di luar jendela sebuah kamar untuk mengintip ke dalam. Dari atas pohon cumul juga dapat melihat keadaan di dalam kamar itu melalui lubang jendela. Di dalam kamar itu kelihatan kosong tiada seorang pun. Tian Mo Kau Chu tampak merasa kecewa, agaknya kamar itu adalah kamar tidur Yap Tiong Siau, hari sudah jauh malam toh pemuda itu tidak kelihatan berada di dalam kamarnya. Setelah menunggu sejenak di luar jendela dan tidak menemukan apa-apa, Tian Mo Kau Chu tampak tidak sabar lagi, dan baru dia hendak tinggal pergi, tiba-tiba terdengar suara berkeriut di dalam kamar. PHNN Mo Kau Chu menjadi heran dan coba mengintip ke dalam. Ternyata ranjang besar yang dekat dinding itu dapat menggeser setengah meter ke depan. Lalu dari bawah ranjang mendadak menongol keluar seorang. Itulah dia Yap Tiong Siau. Kiranya di bawah ranjang itu ada sebuah jalanan rahasia, ranjang itu berdinding yang tepat menutupi jalan keluar bawah tanah itu. Untuk bisa membuka pintu jalanan itu, ranjang itu harus digeser ke depan dulu. Setelah muncul tertampak Yap Tiong Sian mengulet ke malas-malasan, terdengar ia berkata sendiri, Ai, aku cuma minum dua cawan arak, mengapa sudah terasa kepala penyi? Lalu ia berjalan beberapa langkah, benar juga Tian Mo Kau Chu melihat pemuda itu agak sempoyongan, air mukanya juga merah. Diam-diam Tian Mo Kau Chu bergirang, jika pemuda itu benar-benar mabuk, tentu akan lebih gampang baginya untuk turun tangan. Tiba-tiba Yap Tiong Siau mengambil sebuah cermin di atas meja, ia mengaca dirinya sendiri, lalu menggumam, Aneh, memang benar, aku sangat mirip kakaknya kok Tiong Lian pantas Hu Ong suruh aku memalsukan dia. Tapi Hu Ong kan tidak pernah melihat bocah itu, dari mana dia tahu bila sudah dewasa aku akan mirip dia? Sejak kecil aku disuruh memakai namanya dan suruh aku berkelana di Kang Ong dengan mengaku sebagai Yap Tiong Siau. Diam-diam hati dan ucumu ikut tergetar mendengar gumaman Yap Tiong Siau itu. Pikirnya, benar juga rasa sanksinya itu. Waktu kecil aku pernah ditawan oleh begundalnya kan Ong tapi mereka sudah dibinasakan semua. Oleh Pui Lociampuwe. Andaikan satu dua orang di antaranya beruntung lolos hingga memberitahukan wajahku kepada Kang Ong, toh juga tidak gampang untuk mencari satu anak lain yang rupanya mirip aku untuk dipiara, pula sesudah besar juga belum tentu sedemikian mirip dengan aku. Ditingjau dari ucapannya tadi, agaknya sejak kecil dia sudah diharuskan memakai namaku, jadi memang Kang Ong itu mempunyai tipu musliat tertentu. Rupanya mabuk Yap Tiong Siau itu makin menjadi, ia makin sempoyongan, tiba-tiba ia berseru, ya, tahulah aku, tahulah aku, tahulah aku dan mendadak kaca yang pegangnya itu jatuh pecah berantakan. Lalu ia menjerit pula sambil menekap muka sendiri, ya, tahulah aku, sebabnya Ho Ong memiara aku, memungut aku sebagai kian tian hi dan memberi kekuasaan padaku, kiranya adalah disebabkan mukaku mirip dengan bocah itu beliau sudah lama mengetahui akan terjadi seperti sekarang ini, maka aku disuruh menipu rahasia budak perempuan itu agar Ho Ong tidak perlu khawatir lagi akan bahaya yang mungkin mengancamnya. Diam-diam tian mo kau cu membatin, rupanya apa yang dikatakan Hang E Nio memang tidak salah, raja hanya menggunakan Yap Tiong Siau sebagai alat saja. Kiranya Hang E Nio tidak membohongi aku. Demi mengetahui rahasia itu, tian mo kau cu tidak merasa takut-takut lagi, segera ia bermaksud turun tangan menyergap Yap Tiong Siau. Tiba-tiba didengarnya ada suara tindakan orang sedang mendatangi. Cepat tian mo kau cu menyelingap ke belakang gunungan di dekat situ, ketika ia mengintip, kiranya yang datang itu adalah seorang gadis, itulah dia O Yang Man yang semalam hampir menewaskannya dengan jarum berbisa itu. Tertampak O Yang Man langsung mendatangi kamar Yap Tiong Siau, tanpa permisi ia terus mendorong pintu dan masuk ke dalam, terdengar ia berkata dengan nada dingin, kian tian hi, apakah sekarang kau masih marah padaku? Mendadak Yap Tiong Siau meloncat maju, katanya dengan gusar, bocah shikeng itu sudah lama lari, bukankah kau boleh merasa lega untuk apalagi kau datang kemari? Justru karena mereka sudah lolos dari bahaya, makanya aku suka memandang kau sebagai kawan dan sengaja datang kemari, kata O Yang Wan. Hektometer, pabila kau membuat susah mereka, apakah aku bisa mengantepi kau? Ya, sudahlah, ku kira kau lekas pulang saja, tidaklah menguntungkan kau jika tinggal lebih lama di sini, ujar Tiong Siau. Sebab apa sahut Tau Yang Wan kedatanganku ke sini adalah undangmu sendiri, sekarang kau hendak mengusir aku? Sekarang aku adalah kian tian hi, tapi nasibku selanjutnya aku sendiri pun tidak tahu, sahut Tiong Siau. Kau telah menyalahi Tianmo Kau Chu, dia adalah orang kepercayaan Hong Ek Nio, mahir menggunakan racun pula, Hong sendiri pun dijeri padanya. Ku kuatir tenagaku tidak cukup untuk melindungi kau. Eh, rupanya tidak jelek juga hati nuranimu, ternyata kau masih dapat memikirkan diriku, maka sebagai timbal balik aku pun ingin memikirkan dirmu, ingin ku tanya, mengapa kau tidak mau meninggalkan tempat ini saja? Kemanakah aku harus pergi sahut Tiong Siau dengan tersenyum pahit? Apalagi sudah belasan tahun Hong membesarkan aku, biarpun akhirnya Hong tidak suka lagi padaku, tapi budi kebaikannya tak bisa kulupakan begini saja. Aku mesti membalas budinya itu, dan mana boleh sekarang juga aku meninggalkan beliau. Oh, kiranya kau masih ingin membalas budi kebaikan ayah bagi Ndamu Jengek Oyang Wan. Kenapa seru Tiong Siau dengan gusar? Apakah kau kira aku ini manusia yang tidak kenal budi kebaikan? Ya, mungkin aku ini orang busuk, tetap belumlah sebusuk sebagaimana kau sangka. Baiklah, urusanmu ini kita kesampingkan dulu, kata Oyang Wan. Kau bilang dirimu bukan seorang manusia yang tipis budi. Sekarang ingin ku tanya, apakah kau masih ingat kepada ciciku? Ya, aku sangat menyesal tak dapat memenuhi maksud baiknya, sahut Tiong Siau. Hektometer, jangan kau pura-pura berbelas asih, Jengek Sinona. Ketahuilah bahwa ciciku telah mati gara-garamu. Hah? Cicimu sudah meninggal? Kapan meninggalnya? Mengapa kau bisa tahu serut Fong Esau dengan kaget? Ayah ibuku sudah datang semua ke sini, masakah kau tidak tahu sahut Sinona? Ibu sudah teramat benci padamu, sebenarnya beliau melarang aku memberitahukan kabar ini padamu, tapi aku ingin tahu apakah kau sudah mempunyai perasaan atau tidak, makanya aku datang kemari. Kiranya tacinya Oyang Wan, yaitu Oyang Jing, telah dipaksa menikah dengan Bun Tucheng oleh kedua orang tuanya, tapi dalam waktu singkat saja perkawinan itu telah berakhir dengan matinya Oyang Jing karena menderita sakit. Bun Tucheng sendiri masih tinggal di rumah Oyang Tiong Ho untuk merawat lukanya. Maka tentang kematian istrinya itu juga belum diketahui oleh pamannya, yaitu Bun Ting Bik. Walaupun Yap Tiong Siau tidak menyukai Oyang Jing, tapi bila teringat maksud baik Sinona yang mencintainya dengan murni tanpa balas itu, ia menjadi terharu dan meneteskan air mata. Dengan sikap dingin Oyang Wan mengikuti perubahan air maka Yap Tiong Siau itu, demi melihat dia mencucurkan air maka, kemudian katanya, mengingat air matamu ini, biarlah akan kutolong jiwamu. Apa katamu seru Tiong Siau dengan kaget? Ayah bagindamu sedang mengincar nyawamu masakah kau tidak tahu sahut Sinona? Apa? Nga cobe loka seru Tiong Siau sambil melonjak. Tapi baru saja ia berdiri atau kakinya sudah terasa lemas hingga hampir-hampir ia jatuh tersungkur. Untung Oyang Wan keburu menahannya katanya, nah, apakah kau masih tidak percaya? Coba pikir, kau hanya minum dua cawan arak, mengapa tenagamu telah lenyap sama sekali? Tiong Siau makin kaget, tanya, dari mana kau tahu aku cuma minum dua cawan? Sesudah ayahku datang ke sini, Bun Ting Bik telah membawanya menghadap Raja, demikian tutur Oyang Wan. Ketika Baginda Raja tanya keadaan pertarunganmu dengan Kho Tiong Lian kakak beradik, Bun Ting Bik menceritakan bahwakah sengaja melepaskan kedua bocah itu, maka Baginda sangat gusar, seketika juga memberi perintah kepada Bun Ting Bik untuk melenyapkan jiwamu. Kurang ajar, Bun Ting Bik itu manusia apa, berani mengadu biru di hadapan Hu Ong, aku harus menerangkan duduknya perkara kepada Hu Ong nanti, seru Tiong Siau dengan marah-marah. Kau benar-benar sudah pikun, Ujarau yang mencoba pikirkan, pabila Baginda tiada mempunyai maksud melenyapkan kau, masakah Bun Ting Bik berani sembarangan menjelekan dirimu di hadapannya? Biarkan ku katakan terus terang padamu, kedua cawan arak yang kau minum itu adalah beracun, hal mana terjadi sebelum datangnya Bun Ting Bik. Seketika Yap Tiong Siau terbelalak ke Sima, sungguh hal itu sama sekali tak terduga olehnya. Maka terdengarau yang mantelah menyambung lagi. Baginda Raja masih jari kepada ilmu silatmu yang tinggi, maka tidak berani membinasakan kau seketika itu, kau hanya diberi minum dua cawan arak berbisa yang akan bekerja dengan pelahan-lahan hingga kau pun tidak menaruh curiga apa-apa. Habis itu, kebetulan Bun Ting Bik datang menghadap beliau, maka Baginda lantas menyerahkan tugas membunuh dirimu kepada Bun Ting Bik. Menurut perhitungan mereka, arak yang kau minum tidak lama tentu akan bekerja, maka dalam waktu singkat ini mungkin Bun Ting Bik akan datang kemari. Tentang ini aku dapat mendengar dari percakapan ayah bundaku. Ketika Yap Tiong Siau coba mengerahkan tenaga, benar juga ia merasa lemah selunglai, keruan ia pucat lesi. Serunya dengan lemah, tolong, Nona Aoyang. Tolonglah aku. Kalau tidak ingin menolong kau, buat apa aku datang kemari sahutau yang wan. Di sini ada sebuah jalan rahasia, marilah kita melarikan diri dari situ, kata Tiong Siau. Mana boleh kita melalui situ sahut Sindona. Tiong Siau tertegun sejenak kemudian ia pun sadar jalan itu tidak mungkin digunakan. Bagi orang luar mungkin jalanan rahasia itu akan merupakan jalan yang baik, tapi bagi raja tentu jalan rahasia itu bukan rahasia lagi. Bahkan boleh jadi di jalan keluar ujung sana sudah disiapkan penjaga. Marilah, biarku gendongkah saja, ujarau yang wan kemudian. Sungguh Tiong Siau merasa malu dan kikuk, sama sekali tak terduga olehnya bahwa sedemikian buruk keadaannya hingga perlu bantuan seorang gadis yang kepandainya jauh di bawahnya. Apalagi kalau mesti digendong, betapapun ia merasa tidak enak. Sudahlah, jangan sungkan-sungkan lagi, lekas desak Aoyang Man buat apa lekas-lekas, toh sudah terlambat demikian mendadak suara seorang mengejek menyusul daun jendela telah didobrak orang hingga pecah. Kiranya Tianmo Kau Chu sejak tadi sengaja mendengarkan apa yang hendak dilakukan Aoyang Man terhadap Dap Tiong Siau, setelah mengetahui bahwa raja memang benar juga ingin membunuh pemuda itu, sudah tentu hal ini sangat kebetulan baginya, maka tanpa sungkan-sungkan lagi segera ia turun tangan. Tiong Siau terkejut demi melihat datangnya Tianmo Kau Chu yang tak terduga-duga itu. Kau mau apa tanyanya dengan gugup? Mau apa? Mau kepalamu atas pesanan Hang E Nioh, sahut Tianmo Kau Chu dengan mengekek tawa. Ha, Hang E Nioh juga ingin membunuh aku? Toh aku tidak pernah bermusuhan apa-apa dengan dia seru Tiong Siau dengan terkejut. Apakah kau bermusuhan atau tidak dengan dia? Aku tidak peduli, ujar Tianmo Kau Chu. Baiklah, aku tahu keinginanmu, kata Tiong Siau dengan cemas. Biarlah ku berikan kitab asli pelajaran Tai Seng Panyak Keng padamu, Ngau, baik, memangnya aku pun tidak harus inginkan jiwamu, asalkan kau potong sebelah daun pelingamu sudahlah cukup, kata Tianmo Kau Chu, nah, boleh kau turun tangan sendiri saja. Eh, barangkali kau tak bertenaga lagi, biarlah aku membantu kau saja. Nona Oyang, bolehkah pinjamkan pedangmu? Baru saja Oyang Wan mencabut pedangnya, tahu-tahu Tianmo Kau Chu sudah melompat ke depannya, tanpa bicara lagi Oyang Wan terus menusuk. Sudah tentu Tianmo Kau Chu bukan lawan empuk. Hektometer, malahan aku belum bikin perhitungan dengan utangmu tempoh hari dan sekarang mau berani menkayu lagi pada kuajiknya sambil mengebas dengan lengan bajunya hingga pedang Oyang Wan tergubat. Sekonyong-konyong terdengar suara mendesir beberapa kali, secomot jarum berbisa telah menyambar ke depan. Kiranya batang pedang Oyang Wan itu kopong tengahnya dan terpasang alat rahasia yang dapat menjepretkan jarum halus. Ha, mutiara sebesar beras juga bisa berbahaya jengek Tianmo Kau Chu. Tahu-tahu jarum-jarum itu bersarang dan menggerombol di depan dada Tianmo Kau Chu, sebuah pepun tiada yang dapat menembus bajunya. Kiranya Tianmo Kau Chu sudah siap sedia karena kejadian tempoh hari, kini ia telah memakai selapis besi semirani di depan dadanya hingga jarum-jarum halus itu tersedot semua oleh besi semirani itu. Dan sekali Tianmo Kau Chu terkekek tawa, segera pedang Oyang Wan sudah dirampasnya dan sekaligus menutuknya pula. Dengan pedang rampasan itu lalu Tianmo Kau Chu mendekat tiap Tiong Siau. Katanya dengan tertawa nyaring. Kion Tianhi, harap kau tahan sakit sedikit. Hanya sebelah daun telinga saja, bukan kepalamu yang kuinginkan. Tadinya Yap Tiong Siau mengira dapat membujuk orang dengan kitab ilmu silatnya, siapa duga orang tetap inginkan daun kupinya. Dalam keadaan terdesak, mau tak mau ia menjadi murka juga. Sebagai seorang yang biasanya dipuja-puji, sudah tentu ia pun tidak sudi dipermainkan orang. Dengan gemas ia berteriak, jika mau bunuh, lekas bunuh saja, tapi jangan harap bisa menghina diriku. Habis berkata, tanpa pikir ia terus menyeruduk ke depan dengan kepalanya ia incar ujung pedang lawan. Tapi sedikit Tianmo Kau Chu mengegaus, serudukan Yap Tiong Siau itu pun mengenai tempat kosong, bahkan lengannya lantas kena dipegang oleh Tianmo Kau Chu, berbareng itu pedangnya lantas memotong ke pinggir kepala pemuda itu. Syukurlah sebelum daun kuping itu lenyap, lebih dulu telah menyambar tiba sesuatu benda dan luar jendela, kering, pedang Tianmo Kau Chu terbentur menceng. Kiranya danu cumu yang telah turun tangan menolong Yap Tiong Siau, ia telah petik sepotong ranting kayu sebagai senjata rahasia untuk menyambit pedang lawan. Keruan dan Mo Kau Chu terkejut, cepat ia putar tubuh, sementara itu cumu sudah melompat masuk ke dalam kamar, katanya dengan dingin, letakkan pedangmu dari lekas enyah dari sini. Ai, ai, ku kira siapa, tahunya adalah kau tiba-tiba Tianmo Kau Chu tertawa. Dengan menyaru sebagai kau, beberapa kali dia hendak membuat susah kalian kakak beradik, mengapa sekarang kau malah mengeloni dia? Urusanku sendiri tidak perlu kau peduli, sahut cumu dengan ketus. Belum selesai ucapannya, sekonyong-konyong Tianmo Kau Chu ayun tangannya serangkum hawa ungu terus menghambur keluar dari lengan bajunya. Kiranya dia sengaja memancing cumu membuka mulut, dan dengan tiba-tiba ia menaburkan asap berbisa itu. Tak terduga kepandayan cumu sekarang sudah lain dulu, selain sudah berlipat lewekangnya, bahkan ia sudah mengulung suat lian dulu hingga asap beracun Tianmo Kau Chu itu tidak mempan atas dirinya. Keruan cumu sangat gusar, terus saja ia menutup dengan ilmu kahhouk tiamhyat atau menutup dari jarak jauh. Kepandayan Tianmo Kau Chu sebenarnya seimbang dengan danu cumu, maka ketika melihat pemuda itu menutup, seenaknya saja ia mengebas dengan lengan bajunya. Tak terduga tenaga dalam cumu sekarang sudah berlipat ganda lebih kuat, di mana tenaga tutukannya sampai lantas. Terdengar suara mencicip tau-tau Tianmo Kau Chu merasa iganya kesemutan, pedangnya terjatuh dan lengan ikut merasa lemas. Sungguh kejut Tianmo Kau Chu tidak kepalang, katanya di dalam hati, ai, mengapa lewat semalam saja ilmu silatnya sudah maju sepesat ini? Jangan-jangan dia juga sudah makan Tian Sim Chuok? Sebaliknya cumu agak heran juga karena tutukannya tak dapat merobohkan lawan. Ia tidak tahu bahwa tenaga dalamnya itu baru saja tumbuh hingga untuk digunakan masih belum lankar. Dan karena sedikit meradaknya itu, kembali Tianmo Kau Chu menghamburkan pula granat berapi yang mengeluarkan kabut tercampur jarum berbisa. Tapi cumu sempat memukul ke depan dengan kedua telapak tangan, begitu hebat kerab pukulannya itu dengan sebelah tangan ia tepuk dari jauh Hiatsu Aoyang Wan yang tertutup itu sedangkan sebelah tangan lain memapak granat lawan hingga senjata rahasia itu mencelat ke udara sebelum meletus. Maka terdengar suara menggelegar, granat itu meledak di atap rumah, pecahan granat itu ada sebagian menyambar ke dalam kamar dan mengenai kasur dan kelambu hingga api lantas berkobar. Melihat dan ucumu begitu lihai, tengah Tianmo Kau Chu merasa bingung, tiba-tiba terdengar dua kali suitan panjang, di antara sinar api itu telah melompat tiba dua orang. Mereka adalah Bun Tingbik dan Aoyang Tiongho. Sungguh girang Tianmo Kau Chu tak terkentakan, cepat ia berseru, kebetulan sekali ke tanganmu, Bun Hu Kau Chu, lekas kau ringkus bocah ini. Demi tahu pemuda itu bukan Kang Hei Tian, Bun Tingbik lantas terbahak-bahak. Katanya, Kau Chu kiranya kau juga sudah datang? Jangan khawatir, bocah ini sudah pernah keok di bawah tanganku, tidak nanti ia bisa lolos. Hati-hati, Bun Hu Kau Chu jangan kau pandang enteng dia, pesantianmu Kau Chu. Belum lenyap suaranya, segera terdengarlah suara belang sekali, San Tingbik sudah saling adu pukulan dengan Danu Cumu. Tempo hari waktu mereka saling gebrak di Pulau Kecil Iu, tatkala mana Cumu belum lagi minum Tian Sim Chiok, dengan sendirinya ia bukan tandingan Bun Tingbik yang sudah berhasil meyakinkan ilmu sakti Sam Siang Kui Goan yang lihai paling-paling dia cuma sanggup tahan 2-3 kali gebrakan saja. Tapi kini sekaligus kedua tangan beradu, seketika Bun Tingbik merasa ditolak oleh suatu tenaga maha besar, keruan ia terkejut, dan baru sekarang ia tahu lihainya pemuda itu. Dengan ilmu Sam Siang Kui Goan yang telah diakinkan ilmu Bun Tingbik sanggup melawan Kim Siih hingga beberapa gebrakan. Kini kepandayan Danu Cunmu meski sudah bertambah hebat, tapi kalau dibandingkan gurunya sudah tentu masih selisih jauh. Maka dengan sepenuh tenaga sakti Bun Tingbik dengan sekedam ia masih dapat bertahan. Cuma ia merasa tenaga dalam pemuda lawannya terus membanjir bagaikan tidak habis-habis, keruan ia terkesiap dan mengeluh, jika begini naga-naganya pasti celaka dia nanti. Di sebelah sana Tianmo Kau Chu lantas bertindak juga ia lihat Bun Tingbik dapat bertahan sementara segera ia gunakan kesempatan itu untuk mendekati Yap Tiong Siau. Namun Aoyang Wan sudah mendahului bertindak, segera ia jemput kembali pedangnya yang dirampas Tianmo Kau Chu tadi serta mengadang di depannya Yap Tiong Siau, beruntun-runtun ia menusuk tiga kali sulung musuh sempat mendekat. Sudah tentu kepandayan Tianmo Kau Chu jauh lebih tinggi daripada Aoyang Wan, tadi dengan gampang saja ia sudahi dapat merampas senjata gadis itu. Tapi kini keadaannya agak berubah, serangan tiga kali beruntun-runtun itu telah membuat Tianmo Kau Chu agak repot juga. Mengapa bisa begitu? Ha ini disebabkan serangan berantai Aoyang Wan itu dilakukan dengan nekat karena sudah kepepet, di lain pihak Tianmo Kau Chu baru saja kena ditutup satu kali oleh Danu Cumu, walaupun Hiatsu yang tertutup itu tidak buntu seketika, tapi kelancaran jalan darahnya juga terganggu hingga gerak-geriknya masih agak kaku. Sebab lenin lagi adalah Aoyang Tiong Ho juga ikut berada di situ, betapapun Tianmo Kau Chu mesti mengingat kehormatan kawannya sebagai ayah Sindona. Dalam pada itu Aoyang Tiong Ho sudah lantas membentak. Wanji, lekas berhenti, jangan main gila di sini. Dia bukan lagi kian Tianhi apa segala, tapi adalah buronan yang hendak dibunuh Baginda Raja, buat apa kau masih mengeladiah sembari bicara ia terus melengkah maju juga. Tiong Xiao kenal lihainya orang, dengan khawatir ia coba kumpulkan tenaga agar bila perlu bisa mengadu jiwa dengan musuh. Tapi ia merasa perutnya seakan-akan kosong, sedikit pun tidak mendatangkan tenaga apa-apa. Sebaliknya Aoyang Tiong Ho juga jari pada Tai Seng Pan Yag Chiang Pemuda itu hingga seketika itu ia pun tidak berani sembarangan bertindak. Dan selagi ia bersiap-siap hendak menyerang, tiba-tiba Aoyang Wan menjerit, Tia-tia, harap kau mengingat diri Cici yang sudah meninggal itu dan jangan bikin susah Yap Kong Chu. Hati Aoyang Tiong Ho agak lemah, ia tertegun oleh permohonan putrinya itu. Tapi lantas katanya dengan mengkertak gigi, masih kau bicara tentang cicimu. Justeru dia inilah yang menyebabkan kematian cicimu. Tapi apakah ayah tidak memikirkan lagi pesan Cici sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan ujara Aoyang Wan? Jika ayah membunuh orang yang dicintai Cici di alam baka juga Cici takkan rela. Karena itu, Aoyang Tiong Ho benar-benar tidak tega lagi, tiba-tiba ia berpaling dan berkata, Baiklah, aku menurut permintaanimu tapi hanya ini saja, aku takkan membunuh dia. Sebaliknya kalau orang lain yang membunuhnya, aku tak dapat menanggung. Mendengar ayahnya sudah luluskan kemohonannya, Aoyang Wan menjadi lega, kini ia tinggal melawan Tianmo Kau Chu dengan mati-matian. Aoyang Ciam Pua jangan khawatir, demikian Tianmo Kau Chu ikut menimbrung. Sekali-sekali aku takkan membinasakan menantumu ini silahkan kau pergi membantu Bun Sian Sing saja. Habis berkata, segera ia merangsang maju lagi. Kini ia tidak perlu sungkan-sungkan lagi karena Aoyang Tiong Ho sudah lepas tangan atas hurusan Yap Tiong Siau, sedang tenaga dalamnya juga mulai lancar kembali. Keruan Aoyang Wan kewalahan, hanya belasan jurus saja ia sudah terkurung di bawah tenaga pukulan Tianmo Kau Chu. Sama sekali Tiong Siau tidak menyangka Aoyang Wan bersedia membelahnya dengan mati-matian, sungguh ia merasa sangat berterima kasih dan menyesal pula. Ia khawatir jangan-jangan si gadis akan menjadi korban keganasan lawan, segera serunya, Nona Aoyang, aku terima kebaikanmu, harap kau jangan pikirkan diriku lagi silahkan kau menyelamatkan diri saja. Aoyang Wan tak dapat membagi perhatiannya, terpaksa ia hanya galeng-galeng kepala saja tanda keteguhan hatinya akan membelasi pemuda. Di sebelah sana pertarungan bunting bik melawan dan ujumu sudah meningkat sampai tarap mengadu tenaga dalam, keduanya sama-sama mencurahkan tenaga sekuatnya. Mendadak Aoyang Tiongho menggertak sekali, berbareng pilih Chiang dan Louis Sinci dilontarkan sekaligus untuk menyerang dan ujumu. Dan baru pukulan Aoyang Tiongho itu dilontarkan, tiba-tiba terdengar suara belang sekali. Bunting bik tampak terhuyung-huyung mundur. Kiranya dia sedang mengadu tenaga dalam dengan dan ujumu, pada saat yang terdesak itu kebetulan Aoyang Tiongho menerjang tiba, terpaksa cumu harus memencarkan tenaganya untuk melayani Aoyang Tiongho dan karena itulah bunting bik sempat melepaskan diri. Tapi celakalah sekarang Aoyang Tiongho, ia sendiri lantas terkurung di bawah tenaga pukulan dan ujumu, baru saja Louis Sinci ditutupkan, tahu-tahu cumu juga menutup, Aoyang Tiongho merasa lengan lawan yang tertutup itu lunak licin hingga hasilnya nihil. Sebaliknya tutukan dan ujumu membawa tenaga dalam yang kuat dan tepat mengenai. Tengah telapak tangan Aoyang Tiongho, seketika suatu arus hawa panas menyusup ke dalam tangan Aoyang Tiongho, tangan itu merah hangus seperti habis terbakar. Mengingat puterimu, biarlah kuampuni kau kata cumu dengan dingin. Dalam pada itu api sudah menjilat-jilat dengan hebat, terdalam kamar penuh asap tebal disertai suara gemertak yang ngeriuh, suara terbakarnya kayu dan benda-benda lain. Api semakin berkobar-kobar. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara terang sekali, kiranya pedang Aoyang Man telah kena disampuk jatuh oleh Tianmo Kaucu. Habis itu segera Tianmo Kaucu menubruk ke arah Yap Tiong Siau. Tapi tahu-tahu serangkum angin keras menumbuk dari belakang, sudah tentu Tianmo Kaucu tidak berani sembarangan menangkis, cepat ia berjumpalitan dan meloncat ke samping. Pada lain saat terlihatlah sesosok bayangan orang sudah melayang ke sana, Yap Tiong Siau dikempitnya terus menerobos ke atas melalui lubang atap karena ledakan granat tadi. Ternyata orang yang menyelamatkan Yap Tiong Siau itu bukan lain adalah Danu Kumu. Tiong Siau menjadi kebat-kebit, ia membayangkan siksaan yang akan dideritanya dengan tertawannya itu oleh musuh. Sementara itu Kumu sudah mengempitnya melayang lewat belasan atap rumah, akhirnya sampai di belakang sebuah gunung-gunungan, disitulah Kumu menurunkan Yap Tiong Siau dari kempitannya. Aku, aku telah memalsukan dirimu, hari ini aku jatuh dalam cengkeramanmu, aku pun tidak pikirkan yawaku lagi, tapi aku, aku minta agar aku diperlakukan secara tegas dan cepat, jangan menyiksa aku lebih dulu demikian Pintah Tiong Siau dengan suara terengah-engah. Permusuhan ada biang keladinya buat apa aku menyiksa kau, sahut Kumu. Meski kau membantu pihak yang jahat, seharusnya aku tidak pantas menolong kau. Tapi mengingatkah sudah mulai sadar, maka aku ingin memberi kesempatan padamu untuk memperbaiki dosamu itu. Nah, katakanlah, dimanakah beradanya kan Ong itu sekarang? Tapi Tiong Siau masih ragu-ragu. Hektometer, dengan macam-macam tipu daya Huongmu yang tercinta itu hendak mencabut jiwamu, Masakah sampai sekarang kau masih sudi mengaku ayah padanya jengek Cumu? Bu, bukan aku tidak mau mengatakan, aku cuma khawatir dia, dia sekarang tiada di dalam keraton lagi, sahut Tiong Siau kemudian. Habis kemana dia sekarang desak Cumu? Semula beliau bermaksud menikmati tari-tarian di papiliun selok WA tapi mendadak suruh aku membatalkan rencana itu, tutur Tiong Siau. Beliau bilang besok adalah pertemuan besar di Kim Eng Kiong, maka beliau ingin menemui dulu Po Siang Hoat Su. Mungkin malam ini akan bicara semalam suntuk dengan Po Siang. Di dalam Kim Eng Kiong tidak sedikit terkumpul tokoh-tokoh persilatan pilihan, ilmu silat guruku. Po Siang Hoat Su lebih-lebih hebat lagi, sungguh aku berharap jangan kau menempuh bahaya ke sana. Cumu terpaksa membiarkan Kan Ong itu hidup sehari lebih lama lagi, sebab tidak mungkin ia menemukannya jika memang Kan Ong sudah datang ke Kim Eng Kiong. Saat itu sinar bulan terang-benderang, mereka berdua duduk di tepi empang di dekat gunung-gunungan itu. Air empang itu tenang jernih bagai kaca tiba-tiba angin meniup sepoi-sepoi hingga bayangan mereka di permukaan air itu buyar kacau. Perasaan Cumu seperti terketok, tiba-tiba ia menungak dan mengamat-amat tiap Tiong Siang, pikirnya, sungguh aneh, wajah orang ini memang benar sangat mirip diriku. Pantas Kan Ong itu menyuruh dia memalsukan aku. Tapi dari manakah Kan Ong itu tahu bahwa wajahku akan mirip dengan dia? Dalam herannya Cumu lalu mengeluarkan satu airis suat lian dan diberikan kepada Tiong Siow, katanya, suat lian dari Tian San ini dapat memunahkan segala macam racun boleh jadi akar berguna bagimu, coba kau mengulumnya. Sebentar kalau semangatmu sudah pulih, aku masih ingin bicara sedikit dengan kau. Sesudah mengulum suat lian itu, Tiong Siow merasakan peredaran darah dalam badannya mulai lancar, semangatnya tambah kuat, meski tenaganya masih belum pulih. Sungguh tidaknya Naho Ong yang biasanya cinta padaku itu, justru malam ini aku hendak dibunuhnya, kata Tiong Siow dengan gegetun. Sebaliknya kau adalah musuhku, tapi malah telah menolong aku. Kera bagaimanakah kau bisa menjadi penghuni istana Cumu? mulai tanya. Aku adalah anak piatu. Ketika Baginda Raja dan Hang Ek Niu mau berburu, aku didapatkan sedang memain di padang rumput. Entah mengapa Baginda Raja sangat suka padaku. Dan Hang Ek Niu diperintahkan membawa pulang aku serta mengangkat aku sebagai anak. Padahal kejadian itu sengaja diatur olehkan Ong itu dan bukan mendadak Tiong Siow diketemukan di padang rumput. Di balik itu tentu masih ada maksud tujuan lain yang tak diketahui oleh Yap Tiong Siow. Maka Cumu semakin sanksi oleh cerita itu, katanya kemudian, dan apakah kau tahu siapakah aku? Mengapa sejak kecilkan Ong menyuruh kau memalsukan curiku? Semula aku pun heran ketika beliau memberikan suatu nama bangsa Han padaku, tutur Tiong Siow. Kemudian barulah aku diberitahu bahwa ada seorang musuhnya mempunyai sepasang anak kembar. Kakak dari anak kembar itu entah hilang kemana, adik perempuannya masih hidup. Katanya musuh itu sebenarnya adalah bekas sahabatnya yang karib, tapi berhubung perebutan kekuasaan, terpaksa membunuh sahabat itu. Katanya dia sangat menyesal atas peristiwa itu, maka ingin sekali menemukan kembali putri bekas sahabat itu. Untuk mana aku diminta menyaruh sebagai kakak si anak perempuan, agar aku dapat membujuknya bila kelak saling bertemu. Agaknya beliau sudah menyelidiki hingga jelas keadaanmu sewaktu kecil, semuanya aku telah diberitahu dan diajarkannya. Hanya aku tidak diberitahu tentang siapakah kau dan mengapa bisa terjadi pengalaman-pengalamanmu itu. Sungguh aneh bin ajab bahwa kau memalsukan aku, tapi ternyata tidak tahu siapakah orang yang kau palsukan itu, ujar cumu dengan tertawa. Ya, Baginda cuma menerangkan kau adalah putra sahabat yang dibunuhnya karena perebutan kekuasaan dahulu, maka aku menyangka kau adalah keturunan pembesar. Setia dari Raja yang dulu. Baru kemarin dulu ketika aku membaca surat wasiat kulit itu, meski cuma sebagian kecil yang sempat ku baca karena sudah keburu direbut kembali olahmu, tapi aku sudah lantas terang duduknya perkara bahwa kau sendirilah adalah putra mahkota yang tulen. Habis berkata, karena merasa orang adalah cuan penolongnya, pula adalah putra mahkota, segera Tiong Siau bermaksud memberi hormat peradatan. Tapi cumu sudah menjegahnya. Katanya, tidak perlu begini. Kedatanganku kembali ini bukan karena kemaru kedudukan, tapi adalah untuk membalas dendam. Jika kau dapat membantu aku, tentu aku akan sangat berterima kasih dan karena rasa sengsinya masih belum terjawab semua, segera ia tanya lagi, habis, siapa lagi hanggak Nio itu? Masakah kau belum tahu sahut Tiong Siau? Dia bukan lain adalah permaisuri raja yang dulu, ialah ibumu. Tidak, sekali-sekali dia bukan ibuku, kata cumu. Kau tidak perlu takut, biarpun dia hendak membunuh kau, tidak nanti ku tinggal diam. Aku justru mendengar perundingannya dengan Tianmo Kau Chu yang merencanakan hendak membunuh kau, makanya aku menguntit di belakang Tianmo Kau Chu ke sini untuk menolong kau. Jika demikian, jadi apa yang dikatakan iblis perempuan itu memang betul tanya Tiong Siau. Ya, sedikit pun tidak salah, kata cumu. Sungguh aku ingin tanya padamu, sebab apakah hanggak Nimo itu sangat benci padamu hingga bertekad mesti membinasakan kau? Tiong Siau kelihatan bingung, ia memikir sejenak, lalu katanya, aku pun merasa tidak tahu. Sejak kecil Hong Ek Nimo itu seperti sangat jemuh padaku, padahal aku adalah dia yang memungut. Bagenda mengharuskan aku menghormati dia sebagai hau, tapi aku takut pada kebengisannya, selamanya aku jarang mendekati dia. Baik, sekarang mari kita pergi menemuinya. Kita harus menyelidiki urusan ini hingga jelas, ajak cumu. Tapi Tiong Siau tampak serba susah dan ragu-ragu. Pada saat itulah, sekonyong-konyong di udara terdengar suara mendesus disertai sinar biru yang panjang. Wah, celaka, adikku ada kesulitan, aku harus pergi menolongnya. Marilah, kau pun ikut padaku, seru cumu. Terpaksa Tiong Siau menurut. Sementara itu tenaganya sudah, pulih sebagian besar, ia sudah dapat berlari. Dengan ginkang yang hebat, kedua orang segera berlari menuyuk ke arah panah berapi itu. Dalam waktu singkat saja terdengarlah suara gemerincing beradunya senjata sudah sangat berdekatan. Hi, di situ adalah penjara istana, kata Tiong Siau. Cumu merasa heran juga mengapa adiknya bisa mendatangi penjara istana, masakah kan ong yang hendak mereka cari itu berada di situ. Dan mengapa telah ketemukan musuh pula? Cepat cumu menerobos ke dalam, maka tertampaklah banyak orang berkerumun di ruangan dalam situ. Kok Tiong Lian sedang dikerubut oleh 20-30 orang lawan. Di antaranya seorang hwasyo asing berkasa merah dengan sebatang tongkat tampak paling tangkas. Kok Tiong Lian sendiri mengadang di depan seorang wanita, ia putar pedangnya dengan kencang, terang sepenuh tenaga ia sedang melindungi wanita itu. Kiranya raja sebenarnya tidak pergi ke Kim Eng Kiong, apa yang dikatakan itu hanya untuk membohongi Yap Tiong Siau saja, sebalik-baliknya diam-diam ia mengatur rencananya yang telah ditetapkan. Tapi sesudah menunggu sampai lama kedua Kiong Lian ditugaskan membunuh pesakitannya itu masih belum tampak kembali, ia lantas tahu ada sesuatu yang tidak beres, segera ia mengirim kawanan bus untuk memeriksa penjara istana. Disitulah terjadi pertarungan sengit, berulang kali Kok Tiong Lian tidak berhasil menerjang keluar kepungan musuh, terpaksa ia melepaskan Co'ayam Che'an untuk minta bantuan. Begitulah, sekali cumbu sudah menerjang ke dalam, kontan dua orang busuk kena dicengkeram olehnya terus dilempar pergi. Hwasyo asing itu menggertak sekali, dengan gerak Ho'an Keng Tu He'atau membalikan sungai dan menjungkirkan laut, segera tongkatnya yang besar itu menyerampang ke pinggang cumbu. Dari sambaran angin yang keras itu, cumbu insaf ketemukan tandingan berat. Segera ia menghantam dengan tai sengpan yak chiang untuk menahan tongkat lawan, berbareng jarinya menutup dari jauh. Maka terdengarlah suara mendesis dua kali, Ho'an Ceng atau Hwasyo asing itu tergetar mundur dua tiga tindak, mukanya merah dan matanya meotot, diubahnya berlubang kena tutukan itu, tapi orangnya tidak sampai roboh. Selagi cumbu hendak menyusuli serangan lain lagi, tiba-tiba terdengar suara gemerantang yang keras, dua batang ruyung musuh telah menyambar tiba dari atas. Cepat cumbu menggunakan gerakan hang-hang tiam tau atau burung hang manggut kepala, untuk hindarkan sabatan ruyung. Menyusul ia pun melontarkan pukulan-pukulan dasyat untuk menahan senjata orang, tapi kedua batang ruyung lawan ternyata sangat lihai, baru terguncang pergi, segera merapat kembali lagi. Cumbu terkesiap, tak terduga olehnya bahwa di dalam istana terdapat jago pilihan sebanyak itu. Kalau satu lawan satu sebenarnya cumbu tidak nanti kalah, tapi karena dikerubut, mau tak mau ia agak kerepot juga. Sebaliknya Tiong Lian menjadi longgar dengan datangnya seng kakak itu, segera ia putar pokiam dengan kencang maka terdengarlah suara menering yang nyaring beberapa batang senjata musuh sudah kena terkutung hingga cenceng itu terpaksa mesti menarik kembali tongkatnya untuk menahan rangsakan Tiong Lian. Dengan tongkatnya yang besar itu, meski batang tongkat babak belur juga kena pedang, tapi tidak sampai kutung. Mak itulah dia, koko sudah datang demikian terdengar Tiong Lian berseru kepada wanita tua yang dibelannya itu. Maka terdengar wanita itu bersuara heran tercampur kejut. Sebaliknya dan ucumu juga teker peranjat, serunya bertanya. Apa katamu, Moai Moai? Siapa dia? Ibu kita sahut Tiong Lian. Hayolah lekas kita hancurkan musuh, nanti kita bicarakan lagi. Dalam girang dan kejutnya cumu menjadi sedikit tayal hingga hampir-hampir, kena kesabat ruyung musuh. Di sebelah sana si wanita tua kembali bersuara heran pula, diam-diam ia ragu-ragu apakah bukan di alam mimpi? Hal-hal yang susah dipercaya itu sekaligus telah dapat terjadi dalam semalam. Tapi mengapa langmahannya memanggil koko pada seorang saja, lalu, pemuda yang lain itu siapa lagi? Kiranya saat itu Yap Tiong Siao juga sudah menyusul masuk ke situ. Ho An Cheng itu belum tahu tentang keputusan bagindanya yang bermaksud membunuh Yap Tiong Siao itu, maka ia menjadi girang dan berseru, Kian Tiong Siao, sangat kebetulan kedatanganmu, lekas kau membantu aku. Mendengar Hwasio Asing itu memanggil si pemuda sebagai. Kian Tiong Siao wanita tua itu merasa seperti terpukul dadanya. Ah, kiranya dia bukan puteraku. Ya aku sudah menemukan kembali kedua putera-puteri, hal ini sebenarnya sudah jauh melebih harapanku. Daim pada itu Cumu lagi memikir, bearkan dia, ingin kulihat pihak mana yang akan dibantunya. Ternyata Yap Tiong Siao kelihayan bingung, tiba-tiba ia berseru, Toa Su Heng, wah celaka. Kim Si Ih bersama orang-orang dari empat aliran terbesar sudah membik ngeger Kim Eng Kiong. Su Hu memberi perintah agar kau lekas kembali ke sana. Kiranya Hwasio itu adalah muridnya Po Siang Ho Atsu yang tertua. Mengira apa yang dikatakan Yap Tiong Siao itu adalah benar, segerl tongkatnya mengempelang ke arah danu Cumu untuk kemudian lantas mengundurkan diri. Tapi Cumu sengaja perlihatkan ilmu saktinya, mendadak ia menghantam ke arah tongkat lawan, terang, tahu-tahu tongkat Hwasio itu melengkung, karena mati-matian Hwasio itu memegang kencang-kencang senjatanya hingga orangnya ikut berputar oleh tenaga pukulan Cumu itu. Lantaran putaran itu hingga kedua ujung tongkatnya kontan mengenai dua orang busu yang berdiri di sekitarnya dan roboh binasa. Ho An Cheng itu sendiri rasih sempat menggunakan tenaga benturan itu untuk mengapung ke atas. Ia juri benar-benar terhadap kesaktian danu Cumu itu, tanpa bercara lagi segera ia melayang lewat di atas kawanan busu dan melarikan diri. Beberapa anak muridnya segera pun ikut kabur. Diam-diam Cumu terkesiap juga oleh ketangkasan Hwasio itu meski tergetar oleh tenaga pukulannya yang hebat itu atau masih dapat melarikan diri secepat terbang, maka dapat dibayangkan betapa lihainya Po Xiang Ho Atsu, mungkin dirinya tak dapat menandingi paderi itu. Dalam pada itu Tiong Xiao telah berseru pula, Loh Yew, Loh Jik, Hong Xiang memberi perintah agar kalian lekas kembali istana untuk melindungi beliau, mungkin ada kawanan perusuh yang akan menyelundup ke situ. Kedua bocah ini boleh kau serahkan padaku saja. Loh Yew dan Loh Jik adalah kedua busu yang bersenjatakan ruyung itu. Mereka adalah komandan dan wakil komandan pasukan pengawal raja, adalah jago-jago terkemuka di negeri masar. Pemiatah kedua orang itu agak ragu-ragu terhadap seruan Yap Tiong Xiao, mereka tidak lantas mengundurkan diri. Sebalknya Loh Yew berkata, atas perintah Hong Xiang, aku diharuskan menangkap hidup-hidup penjahat yang mengacaukan penjara ini, masakah Hong Xiang mendadak bisa mengubah keputusannya? Kian Tianhi lebih baikkah saja yang kembali ke sana untuk melindungi Hong Xiang, kata Loh Jik. Sembari bicara, ruyung kedua orang itu pun terus berputar, mereka masih terus menyerang. Mereka adalah saudara kembar, permainan ruyung mereka satu sama lain dapat bekerja sama dengan sangat rapat hingga dalam waktu singkat dan ucumu juga tak dapat mengalahkan mereka. Baiklah, jika begitu biarku bantu kalian bekuk dulu kedua bangsa cilik ini agar kalian bisa lekas-lekas pulang ke istana, kata Tiong Xiao. Habis itu, terus saja ia menyelingap maju. Dalam kedudukannya sebagai Kian Tianhi, sudah tentu kawanan busu itu tiada satupun yang curiga. Deluar dugaan, ketika sampai di samping Lok Yeu, sekonyong-konyong Tiong Xiao relontarkan pukulan ke punggung busu itu tampaknya pukulan Tiong Xiao itu pelahan saja, tapi sebenarnya memakai tenaga Tai Seng Pan Yak Chiang yang hebat. Cuma sayang tenaganya belum pulih seluruhnya hingga tenaga pukulan yang digunakan itu baru setengahnya saja. Keruan Lok Yeu menggereng kesakitan oleh serangan mendadak itu. Tapi kontan ia pun balas menyikut ke belakang. Sudah tentu Tiong Xiao sudah siap sedia sebelumnya, dikala memukul tadi, berbareng tangannya yang lain telah sambar seorang busu di sampingnya untuk dipakai sebagai tameng. Maka sikutan Lok Yeu itu tepat mengenai dada busu itu, sebaliknya Yap Tiong Xiao sempat berkelit ke samping. Ilmu silat dan ucumu sebenarnya lebih tinggi daripada Lok Yeu bersaudara, cuma Ruyung mereka bisa bekerja sama dengan sangat rapat, maka seketika susah untuk mengalahkan mereka. Tapi kini Lok Yeu kena dihantam sekali oleh Yap Tiong Xiao, betapapun juga Lok Yeu sempoyongan. Maka pecahlah permainan Ruyung mereka, kesempatan itu segera digunakan oleh cumu dengan baik. Ketika Ruyung mereka menyambar tiba lagi, sekonyong-konyong cumu menyambar ujung Ruyung mereka yang kacau itu, dan sekali ia betot dan ayun kontan tubuh kedua saudara si Lok itu kena dilemparkan keluar pagar tembok. Ho An Cheng jubah merah tadi bersama kedua saudara loh itu adalah tiga jago tertinggi ilmu silatnya di dalam keraton, sesudah mereka dikalahkan, sudah tentu kawanan busu yang lain tidak berani main gila lagi. Sekali berteriak, beramai-ramai mereka lantas kabur semua. Kok Tiong Lian menjadi heran melihat Yap Tiong Xiao membantu pihaknya. Tapi cumu lantas berkata dengan tertawa, dia sekarang bukan Kian Tianhi lagi, maka kita pun tidak perlu pikirkan permusuhan yang dulu-dulu. Dengan kemalu-maluan Tiong Xiao lantas mendekati Kok Tiong Lian dan menyatakan penyesalannya. Kau telah memalsukan kakakku hingga benar-benar memancing datang kakakku yang tulen, hal ini ada baiknya juga bagiku, maka aku pun tidak marah padamu lagi, kata Tiong Lian. Dan bila teringat olehnya cinta ibunya, tiba-tiba hati Tiong Lian tergerak. Ia coba melirik Seng Ibu, ia lihat orang tua itu tampak bimbang, entah bergirang atau bersedih. Keanya Seng Ibu juga sedang memikir, dia telah memalsukan cumu, itu berarti adalah orang luar. Tapi siapakah gerangan yang menyuruh dia memalsukan cumu? Karena tidak sempat menceritakan perubahan pendirian Yap Tiong Xiao, maka lebih dulu cumu lantas maju menemui ibunya. Dengan singkat Tiong Lian hanya dapat menuturkan apa yang didagarnya dari cerita ibunya itu. Tentang mereka masih ada seorang to aku yang tak diketahui nasibnya untuk sementara ia pun tidak sempat bercerita. Mak, tadi aku sudah ketemukan Hang E Nio yang jahat itu, kiranya dia adalah permaisuri yang dulu membuat susah ibu itu, kata cumu kemudian. Pantas dia sangat benci. Kepada kita kakak beradik, asal bicara tentang kami, tentu dia mencaci maki. Tapi sekarang dia telah kena kututuk, sebentar ibu boleh bersama kami pergi melibatnya, care bagaimana ibu akan membereskan dia, terserah kepada keputusanmu. Air matu sang ibu bercucuran saking terharu dan girang, katanya, kini aku sudah menemukan kembali dua anakku, sebaliknya perempuan keji itu tinggal sebatang kara, segala kemewahan dan kejayaannya akhirnya hampa belaka. Jika demikian, terang aku lebih beruntunglah dari dia. Sudahlah, biarkan dia hidup di dunia ini untuk merasakan masa-masa yang sunyi aku pun tidak pikirkan membalas dendam lagi. Melihat mereka ibu dan anak saling bertemu kembali, sebaliknya Yap Tiong Siau sendiri merasa sebatang kara, bahkan orang tua sejak lahir tak pernah dilihatnya, mau iya mau ia menjadi muram dan berduka. Yap Kong Cu, coba silakan kemari, tiba-tiba ibunya Cumu menegurnya. Kiranya waktu itu Cumu sedang menuturkan apa yang didengarnya dari Hang E Mimau tentang penemuan Yap Tiong Siau di padang rumput waktu kecilnya dahulu, maka ibunya menjadi sangsi, dan lantas minta Yap Tiong Siau mendekatinya untuk ditanya duduknya perkara. Segera Tiong Siau melangkah maju dan memberi hormat. Orang tua itu tampak memandangi Tiong Siau dengan sinar mat melekat, sikapnya tampak keheran-heranan. Sejenak kemudian, tiba-tiba ia menanya, kabarnya kau adalah putra pungut kayun, nama pribadi raja, dan kedudukanmu dalam kerajaan adalah Kian Tianhi, betul demikian? Ya, dahulu, tapi sekarang tidak lagi, sahut Tiong Siau dengan malu-malu. Mengapa tidak lagi tanya orang tua itu dengan heran? Maka Cumu lantas mewakilkan Tiong Siau menjawab. Mak, dia hendak dibunuh oleh Huong yang diakunya itu, dengan sendirinya ia tidak dapat menganggap ayah lagi kepada orang yang hendak membunuhnya. Oh, jadi sekarang kayun hendak membunuhnya? Sebab apa tanya ibunya? Mungkin disebabkan kayun menganggap dia tidak melaksanakan kewajibannya untuk menangkap kami kakak beradik, sahut Cumu. Sejak kecil kajun menyuruh kau memalsukan puteraku, apakah kau tidak merasa heran akan urusan itu? Tanya pula ibunya kepada Tiong Siau. Ya, aku sendiri juga merasa bingung, aku tidak tahu mengapa dia tahu bahwa sesudah dewasa ir mukaku akan mirip dengan Tianhi, sahut Tiong Siau. Lalu, sebab apakah Hang Ek Nimao juga hendak membunuh kau? Tanya lagi ibunya Cumu. Aku pun tidak tahu, yang terang, sejak kecil aku sudah dibenci olehnya, sahut Tiong Siau. Tiba-tiba air mati orang tua itu bercucuran, ia pegang tangan Tiong Siau dan berseru, Oh, Ching Hong, bukankah di bawah telapak kakimu terdapat sebuah andeng-andeng merah? Pertanyaan ini bagaikan halilintar di siang hari bolong hingga Yap Tiong Siau tertegun, dengan metu, terbelalak, ia tanya. Dari mana, dari mana kau tahu? Kiranya Chiang Hong itu memang nama kecilnya, nama kecil itu hanya diketahui oleh orang tua yang memiaranya. Di waktu kecilnya itu, sesudah dia dibawa ke dalam istana, nama kecil itu sudah tidak pernah digunakan lagi hingga tiada seorang pun dalam keraton yang kenal nama kecilnya itu. Lebih-lebih tentang andeng-andeng merah di bawah telapak kakinya, sudah tentu hal ini hanya dia sendiri yang tahu. Begitulah segera ibunya Cumu memeluk Tiong Siau erat-erat dan berseru, Oh, Allah, jadi memang betul adalah kau. Mak, siapakah di atanya Cumu terkejut? Terima kasih kepada Tian Yang Maha Murah Kera ibunya. Lekas kalian menemuinya lagi, dia adalah toa kok kalian. Hal ini memang sejak tadi sudah dalam bayangan kok Tiong Lian, maka ia pun tidak terlalu heran. Katanya, koko, cerita tentang toa kok ini kau belum tahu, nasibnya yang menyedihkan sesungguhnya tidak kalah daripada kita. Mak, silakan kau mengulangi cerita lagi. Maka mulai ibunya menuturkan pula apa yang terjadi dahulu. Saking terharunya demi mengetahui rahasia asal-usul sendiri, tak tertahan lagi air matiap Tiong Siau bercucuran. Segera ia berlutut dan menyembah dalam pangkuan ibunda. Kiranya dahulu sesudah permaisuri yang kejam itu merampas bayi yang baru dilahirkan itu, karena khawatir juga kalau diusut oleh raja maka ia tidak berani membunuh bayi itu, tapi ia serahkan kepada seorang kepercayaannya untuk memiaran ia di luar istana. Sebaliknya baginda raja mengira putranya itu telah dibunuh oleh permaisuri yang kejam, maka ia telah putuskan segala hubungan suami istri dengan permaisuri. Tapi karena jari kepada komplotan permaisuri yang berpengaruh, baginda raja tidak berani mengusut lebih jauh peristiwa itu. Dan tidak. Lama kemudian lantas terjadi pemberontakan kayun dan berhasil merebut tahtanya. Setelah mengetahui rahasia keluarga raja lama, kayun sengaja menggunakan Yap Tiong Siau untuk memalsukan saudara kembarnya kok Tiong Lian dengan tujuan dapat memancing datang keturunan raja lama untuk dibasminya. Begitulah sesudah terang seluk-beluknya riwayat itu, dengan gegetun Tiong Lian berkata, tipu muslihatkan Ong itu benar-benar sangat keji. Jika kita terjebak oleh intriknya itu, maka itu berarti kita bersaudara akan saling gasak dan saling menghianat. Ya, tapi untuk mana kita harus berterima kasih juga kepada kayun, kalau tiada usahanya itu, mungkin sampai hari ini kita tak dapat berkumpul seperti sekarang, kata ibu mereka dengan tertawa. Tapi Tiong Siau masih penasaran, katanya dengan gemas. Selama ini aku telah ditipu habis-habisan olehkan Ong Tu, sungguh aku merasa berdosa kepada ibu dan berdosa kepada adik-adikku sekalian. Ini bukan salahmu, anakku, kata ibunya. Syukur hari ini kita telah bertemu kembali dengan baik, untuk segala kejadian yang lalu tak perlu lagi kita ungkat. Sementara itu sudah dekat subuh, tiba-tiba Tiong Lian ingat sesuatu, hi, aneh. Segera cumu menyambung juga, ya, aneh, mengapa Kang Suheng tidak nampak datang? Mereka bertiga telah berjanji saling memberi tanda dengan Cho Ayam Chian jika terjadi apa-apa, kini Cho Ayam Khan itu sudah dilepaskan oleh Tiong Lian, sudah hampir setengah jam masih. Tidak kelihatan bayangan Kang Hei Tian, sudah tentu hal ini menimbulkan rasa khawatir. Jangan-jangan di sana juga terjadi apa-apa, maka dia tidak sempat melepaskan Cho Ayam Chian, kata Tiong Lian. Kepandaian Kang Suheng sudah jarang ada tandingannya, andaikan terjadi apa-apa juga tidak perlu dikhawatirkan, khawatirkan, Udiar cumu. Siapakah Kang Suheng kalian itu? Tanya ibunya. Dia adalah Suhengku dari seperguruan, adalah teman main Moai Moai sejak kecil, tutur cumu. Orangnya gagah dan kepandainya tinggi, bila ibu ketemu dia tentu akan menyukainya. Mendengar itu, sebagai orang tua, dapatlah ibunya menaksir beberapa bagian duduknya perkara. Saya katanya dengan tertawa, asal orang yang disukai Langma, tentu saja aku pun akan suka. Keruan muka Tiong Lian menjadi merah katanya kemudian. Mesti kepandaian Heiko sangat TNGG, namun kita juga mesti mencarinya hingga ketemu. Sudah tentu, kata cumu. Kini hari sudah hampir pagi, pertemuan di Kim Eng Kiong akan dibuka pada Sian, nanti, jika Kang Suheng tidak ada, tentu akan kurang semarak. Seperti diketahui, sebenarnya mereka berjanji akan berkumpul di bukit buatan di taman situ pada sebelum subuh tiba. Maka segera kok Tiong Lian menggendong Seng Ibu, cumu dan Tiong Siau berdua mengawalnya dari muka dan belakang, rombongan mereka lantas menuju ke taman sana tanpa rintangan sedikitpun karena para busu penjaga sudah lari ketakutan. Adapun Kang Hei Tian yang ditinggalkan menunggu di atas bukit itu, karena bukit itu adalah tempat paling tinggi di dalam bangunan keraton, maka ia dapat memandang sekelilingnya dengan cukup jelas. Waktu itu sudah lewat tengah malam, tapi keadaan masih sunyi senyap dan tiada kelihatan tanda coa yang cian. Sudah tentu Kang Hei Tian tidak tahu pengalaman kok Tiong Lian berdua di dalam istana. Maka ia menjadi bimbang sesudah sekian lamanya tiada kelihatan sesuatu gerak-gerik kedua kawannya itu. Kira-kira pukul 2, tiba-tiba dilihatnya di ujung timur sana ada suatu tempat terbakar. Tapi bukan api coa yang cian. Ia tidak tahu bahwa saat itu Danu Cumu sedang bertempur dengan Tian Mo Kau Chu di kamarnya Yap Tiong Xiao dan rumah itu telah terbakar kena granat api yang dilepaskan Tian Mo Kau Chu. Cep, Cumu telah dapat menyelamatkan Yap Tiong Xiao hingga dia tidak perlu melepaskan coa yang cian untuk minta bantuan Kang Hei Tian. Dan karena tiada melihat tanda-tanda minta bantuan, dengan sendirinya Kang Hei Tian tidak leluasa buat tinggal pergi, dengan sabar ia menunggu terus. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dilihatnya beberapa bayangan orang berlari ke arahnya. Di bawah sinar bulan, dan dari tempat tinggi memandang ke bawah, dengan sendirinya Kang Hei Tian dapat melihat jelas keempat orang itu ternyata adalah bunting bik. Tian Mo Kau Chu, Aoyang Tiong Ho dan Aoyang Wan. Melihat Aoyang Wan juga berada di antara rombongan itu, hati Hei Tian lantas berdebar-debar. Tentang pengorbanan Aoyang Wan yang telah membelanya dengan mati-matian ketika dia hendak dibunuh Tian Mo Kau Chu dalam keadaan. Tak bisa berkutik lantaran minum transim cok tempoh hari, semuanya itu pernah diderigarnya dari Kok Tiong Lian, Maka ia merasa utang budi, sekalipun itu tidak berarti ia mencintai Aoyang Wan, tapi kebaikan itu sudah terukir selamanya dalam lubuk hatinya. Rombongan Aoyang Wan makin lama makin dekat dan hati. Kang Hei Tian juga tambah berdebar. Lambat laun suara percakapan keempat orang itu pun sayup-sayup terdengar, mereka seperti sedang ribut mulut. Terdengar bunting bik lagi berkata, Aoyang Cingkeh, hendaklah kau mengambil tindakan yang tegas. Nonawan sudah dua kali memilu keluar dan merusak urusan kita. Hari ini membela Yap Tiong Siau pula hingga lolos, coba katakan, tiara bagaimana nanti harus kita laporkan kepada Hong Siang. Ya, budak ini masih terlalu muda dan tidak tahu urusan, sesudah pulang di rumah tentu akan ku beri hajaran pantas, sahut tau yang Tiongho. Bun Cingkeh, silakan kau mengingat hubungan family kita sukalah menutupi kejadian tadi di hadapan Hong Siang, dan segala urusan tentu akan menjadi beres. Tapi besok dalam pertemuan Kim Eng Kiong kalau ada orang tanya padaku mengapa seorang bocah ingusan saja tak bisa membekuknya, padahal orang luar menyohorkan Kim Siih juga bukan tandinganku, lantas kemana mukaku ini harus ku taruh sahut bunting bik. Aoyang Sian Sing, Tian Mo Kau Chu ikut bicara dengan nada dingin, Jarum berbisa puterimu itu untung tidak sampai membikin jiwaku ambelas, utang itu aku boleh tidak pikirkan lagi. Tapi tugas yang kuterima dari Hang E. Nimao telah digagalkan oleh puterimu malam ini, ku kira urusan selanjutnya terpaksa harus tergantung kepada puterimu ini. Kentut damper atau yang wan mendadak. Kepandayan karian sendiri yang tidak becus hingga kakak kok Tiong Lian sempat menolong pergiap Tiong Siaw, apa sangkut pautnya dengan aku? Kejut tau yang Tiong H tak terhingga, cepat ia membentak. Budak setan, kau berani mengoceh lagi, sekalian tam segera ku mampuskan kau. Kau Chu, Chin Keh maafkan, jangan kalian pikirkan kelakuan anak kecil yang tidak tahu adat ini. Hektometer, puterimu bilang kepandayanku yang tak becus, ya, itu memang betul, jengek Tian Mo Kau Chu. Tapi, waktu itu bocah siap itu sudah hampir dibekuk oleh bunhu kau Chu dan bila puterimu yang manis itu tidak merintangi mendadak, tentu sejak tadi bocah siap itu sudah menjadi tawanan kita. Ya, sudah tentu dia bersalah, harap kau Chu diangan marah, termalah permintaan maafku ini, sahut tau yang Tiong Ho. Tapi Tian Mo Kau Chu telah mengelakkan diri, katanya dengan dingin, ah, mana aku berani terima. Aoyang Sian Sing, kau sendiri adalah seorang tokoh persilatan terkemuka, maka lebih baik kita bicara secara belak-belakan saja. Tidaklah susah kalau aku hendak membekuk si bocah yap Tiong Siao itu, tapi untuk melawan kok Tiong Lian kakak beradik memang kepandayanku masih kurang becus, apa yang dikatakan puterimu tadi memang benar. Sebab itulah, karena kepandayanku kurang becus, maka aku perlu minta pinjam tenaga puterimu. Keruan Aoyang Tiong Ho terkejut, katanya, Kau Chu, maafkan aku tidak paham apakah maksud ucapanmu itu. Anak kecil seperti dia bisa berbuat apa, mengapa kau ingin pinjam tenaganya? Habis, yap Tiong Siao sekarang sudah termasuk begundalnya kok Tiong Lian kakak beradik, sahutianmu Kau Chu, puterima sendiri sudah ada budi kepada yap Tiong Siao dan pernah memelak Hang He Tion pula, tentu saja kok Tiong Lian juga sangat berterima kasih padanya. Makanya, hehehe, aku ingin menahan puterimu deh, sini, dengan demikian mereka tentu dapat dipancing datang lagi. Dan dengan para kawan yang tidak sedikit jumlahnya di dalam istana ni masakah kita tak dapat membekuk mereka? Bun Ting Bik ternyata mempunyai maksud yang sama seperti Tian Mo Kau Chu itu. Dia menaksir kalau bergabung dengan kepandayan Tian Mo Kau Chu, mungkin mereka masih dapat melawan kok Tiong Lian kakak beradik, ditambah lagi Leho Ksing, kedua saudara Loh dan lain-lain, andaikan Hang He Tion ikut datang juga tidak perlu khawatir lagi. Maka segera ia pun membuka suara, benar, apa yang dimaksudkan Kau Chu itu memang tepat. Nah, Aoyang Chin Keh silakan kau pulang saja dan mohon pinjam dulu puterimu ini. Seketika airmu Kau Yang Tiong Ho berubah hebat, katanya, Bun Chin Keh, sebenarnya kalian apakan puteriku ini? Tidak ada apa-apa, sahut ting bik dengan dingin. Kami akan menyerahkan dia kepada baginda raja, ya, tentu juga tak terhindar dari sedikit penderitaan. Bun Chin Keh, teriak Aoyang Tiong Ho, sesudah budak besar itu meninggal, sekarang kau tidak pikir lagi hubungan besanan kita. Aoyang Sian Sing, tiba-tiba Tian Mo Kau Chu menyela. Puterimu yang tertua itu justru mati karena merindukan Yap Tiong Siawkan. Saking gusar hingga metu Aoyang Tiong Ho mendolik, teriaknya dengan terengah-engah, kau, kau terlalu menghina orang. Tia. Cici meninggal gara-gara perbuatan orang Sibun, besanan ini perlu apa kita pertahankan lagi. Keluarga Aoyang kita dari Chong Lemsan masa pernah jari kepada orang kata Aoyang Wan tiba-tiba. Pepat ucapanmu ini, nonawan, serubun tingbik dengan terbahak-bahak. Dan sekali hubungan besanan kita sudah putus, janganlah kasesalkan lagi padaku. Habis berkata, sekonyong-konyongnya terus mencengkeram ke punggung Aoyang Wan. Aoyang Wan hanya kenal pilih Chiang dan Lui Xin Chi ayahnya tiada tandingan di dunia ini, sebaliknya tidak tahu betapa lihainya Bun Tingbik, maka ia sengaja berusaha agar ayahnya bertengkar sendiri dengan Bun Tingbik, dengan demikian akan gagalah segala usaha keji rombongan Tianmo Kaucu itu. Tapi Aoyang Tiong Ho sendiri cukup kenal kepandayan Bun Tingbik, keruan ia mengeluh. Namun betapapun juga Aoyang Tiong Ho adalah suatu gembong iblis juga, meski tahu tak bisa melawan, tapi juga tidak terima dihina mentah-mentah. Segera ia memapak dengan sekali pukulan sambil membentak, Wan Ji, lekas lari kau. Selagi Aoyang Wan hendak angkat kaki, tiba-tiba terasa serangkum kekuatan raksasa mencengkeram dari belakang hingga tanpa kuasa ia tertarik mundur lagi. Jarak Bun Tingbik dengan Aoyang Wan ada 2-3 meter jauhnya, tapi tenaga cengkeraman dari jauh itu benar-benar manalihai hingga Aoyang Wan tak bisa berkutik. Dan pada saat itulah lantas terdengar suara belang sekali, kedua tangan Bun Tingbik dan Aoyang Tiong Ho telah beradu. Seketika darah di dalam dada Tiong Ho bergolak, isi perutnya seakan-akan jungkir balik. Selagi Tiong Ho hendak melontarkan Louis Yu Chi, sementara itu Bun Tingbik sudah mendahului menutuk sambil tertawa di aki mengejek, maaf, Aoyang Cinkih. Dalam pada itu karena rintangan ayahnya hingga Aoyang Wan terlepas dari cengkeraman Bun Tingbik, segera gadis itu berlari lagi ke depan. Tapi Tiong Mo Kau Chu sudah mengincarnya. Nona Wan, marilah ku belajar kenal pula dengan jarumu itu dan dengan tertawa tahu-tahu ia sudah melayang sampai di depan Aoyang Wan. Sudah tentu semuanya itu disaksikan dengan jelas oleh Kang Hei Tiong. Semula ia masih ragu-ragu, tapi demi nampak Aoyang Wan benar-benar dalam bahaya, ia tak bisa tinggal diam lagi, sekonyong-konyong ia menggertak sekali sambil berjumpalitan dan meloncat ke bawah. Datangnya Kang Hei Tiong itu benar-benar di luar dugaan, keruan Awang Wan kegirangan, segera ia berseru, Heiko tapi saat itu juga pergelangan tangannya sudah kena juga dipegang Tiong Mo Kau Chu, menyusul Tiong Mo Kau Chu terus mengangkatnya ke atas untuk memapak serangan Kang Hei Tiong dari udara itu. Saat itu bagaikan elang raksasa Kang Hei Tiong sedang menyambar ke bawah sambil cengkeram ke atas kepala dan Mo Kau Chu, tapi dasar lawan yang sangat licin. Aoyang Wan telah dipakai sebagai tameng, padahal daya turunnya Kang Hei Tiong dari atas itu sangat cepat dan hebat sekali, jika cengkeramannya kena, tentu Aoyang Wan akan binasa. Pada saat berbahaya itu, syukur Kang Hei Tiong sempat bertindak, mendadak kedua kakinya menendang kosong di udara, dengan tenaga pancaran itu tubuhnya mendadak mengapung ke samping hingga 2-3 meter jauhnya lalu dengan entenglah turun ke tanah. Melihat ada kesempatan, Bun Tingbik tidak tinggal diam, pada ketika Kang Hei Tiong belum tancap kaki dengan betul, segera ia menghantamnya sekali. Kontan Kang Hei Tiong membalik tangannya memapak. Ia merasa tenaga lawan seperti ada dan seperti tak ada, sebaliknya ia sendiri sampai tergelincir hingga 2 tindak. Pengah Kang Hei dan terkesiap, sekonyong-konyong Bun Tingbik membentak lagi, kembali pukulannya dilontarkan pula. Kiranya Bun Tingbik memang licik dan lofcin, ia tahu tenaga dalam Kang Hei Tiong pasti bertambah hebat sesudah makan Tiong Sim Chiok, maka sengaja ia memakai akal, ia menggunakan gaya mengelak, lebih dulu ia mengelakkan sebagian tenaga lawan yang hebat itu, habis itu ia lantas balas menyerang dengan cepat. Dan memangnya ilmu silatnya sudah tergolong sempurna, ia dapat bertindak menurut keadaan, maka semula Kang Hei Tiong kena diselomoti. Tapi luakang Kang Hei Tiong memang sudah kuat ditambah lagi makan 3 biji Tiong Sim Chiok, dalam hal tenaga benar-benar jauh di luar perhitungan Bun Tingbik. Waktu mendadak Kang Hei Tiong mengikuti akal licik lawan dan sekaligus melontarkan serangan balasan, sekonyong-konyong Bun Tingbik merasa tenaga lawan bagaikan gugur gunung dasyatnya terus menerjang ke arahnya. Bahkan susul-menyusul tenaga lain ikut membanjir tiada habis-habis dan susah dielakkan lagi. Keruan Bun Tingbik sangat kerkejut, lekas-lekas ia tarik kembali tangannya dan melompat ke belakang, namun pandangannya menjadi gelap, darah segar terus menyembur keluar dari mulutnya. Dalam keadaan begitu kalau Kang Hei Tiong hendak menghabiskan nyawa Bun Tingbik Sebenarnya sangat gampang tapi saat itu ia buru-buru ingin menolong Aoyang Wan hingga tidak sempat mengurusi Bun Tingbik lebih jauh. Waktu itu dengan menggunakan Aoyang Wan sebagai tameng, Tian Mo Kau Chu sudah sempat melarikan diri hingga puluhan meter jauhnya. Aoyang Tiong hendak tampak mengejarnya dari belakang, tapi selalu ketinggalan. Cepat Hei Tiong berteriak, Kau Chu, mengingat kebaikanmu dahulu aku takkan bikin susah padamu, maka harap kau lepaskan Nona Ooyang, kalau tidak, jangankah salahkan aku tidak kenal kau lagi. Hei Tiong, sesudah memiliki Kau Tiong Lian, buat apa kau menguber Nona Wan lagi? Sahut Tiong mau Kau Chu dengan tertawa. Hei Tiong menjadi gusar, sekali meloncat, secepat anak panah terlepas dari busurnya ia terus melayang ke depan. Aoyang Cingkeh, hendaklah kau ambil keputusan yang tegas jika kau masih pikirkan keselamatanmu tiba-tiba buntingbit berseru. Saat Tukeng Hei Tiong sedang mengejar ke suatu arah yang sama dengan Aoyang Tionghi, yaitu menguber Tian Mo Kau Chu. Hei Tiong mengejar belakangan, tapi dapat mendahului, ketika itu ia baru saja melampaui di depan Aoyang Tiongho, jaraknya dengan Tian Ino Kau Chu hanya te, nggak beberapa meter saja tak terduga sama sekali Aoyang Tiongho tidak bersuara, tapi jaralnya terus menutup sekeras-kerasnya dan kena Chiang Bun Hiat di punggung Keng Hei Tian. Kiranya setelah mengadu pukulan dan tutupkan jari dengan buntingbit tadi, Aoyang Tionghi Ho telah kena tertutup Hiat Su halusnya, luka ini tidak kelihatan dan tidak lantas bekerja, tapi lambat laun akan membahayakan jiwanya. Sedangkan ilmu tutupkan itu adalah Kera, tunggal buntingbit sendiri selain dia orang luar susah menolongnya. Sebagai seorang ahli dengan sendirinya Aoyang Tiongho kenal lihainya lawan, ia pikir demi jiwanya sendiri, terpaksa mesti korbankan putri kesayangannya itu. Apalagi buntingbit sudah mengeluarkan ancaman pula, dalam keadaan kepepet terus saja ia membokong Keng Hei Tian. Sudah tentu serangan itu sama sekali di luar dugaan Keng Hei Tian, ia sangka Aoyang Tiongho tadi sudah bergebrak dengan buntingbit, tentu kini sudah berdiri di pihaknya. Sungguh tak terduga bahwa mendadak Aoyang Tiongho bisa membokongnya malah, dari itu sedikit pun ia tidak siap sedia. Meski dia memiliki ilmu sakti pelindung badan, tapi Chiang Bun Hiat itu adalah hiatu mematikan, tidak urung ia merasa sakit tidak kepalang hingga banyak pengaruhi tenaga murninya masih untung dia habis minum Tian Sim Chiok, kalau tidak, andaikan tidak mati juga pasti terluka parah. Dan dalam kaget dan gusar wea, kontan ia lantas balas menghantam ke belakang. Aoyang Tiongho sendiri juga sama sekali tidak menduga bahwa setelah tertutup Chiang Bun Hiatnya, mendadak Keng Hei Tian mampu balas menyerang juga keruan ia kaget dan tidak sempat menghindar seketika ia terancam di bawah pukulan Keng Hei Tian itu. Untung sekilas Hei Tian menoleh dan dapat melihat air muka Aoyang Tiongho yang kaget dan cemas itu ia menjadi tidak tega, jelek-jelek toh orang adalah ayahnya Aoyang Man yang lagi hendak ditolong olehnya. Maka dalam saat yang menentukan mati hidupnya Aoyang Tiongho itu, sekonyong-konyong ia sempat menarik kembali pukulannya hingga jiwa Aoyang Tiongho tidak jadi melayang. Tapi sebab itu juga jaraknya dengan Tian Mo Kau Chu menjadi ketinggalan agak jauh. Terpaksa ia menguber lagi sekuatnya. Setelah mengitari bukit, baru saja Keng Hei Tian hampir menyusul, tiba-tiba terdengar suara gerangan keras yang menusuk telinga, dua ekor binatang aneh berbulu emas tau-tau menubruk tiba. Itulah kedua ekor Kimo Soan menyusul di belakang kedua ekor binatang itu adalah seorang pemuda berambut panjang. Keng Hei Tian kenal pemuda itu adalah Leho Xing yang juga menjabat sebagai Hu Kau Chu dari Tian Mo Kau. Hei Tian kenal asal usul kedua ekor Kimo Soan itu adalah sobat baik gurunya, maka ia tidak ingin mencelakai mereka. Ketika salah seekor binatang itu menubruk tiba terus hendak menggigit, terpaksa ia berkelit ke samping dengan Tian Lopo Hoat. Tapi gerak-gerak kedua ekor Kimo Soan itu gesit luar biasa, hampir saja Hei Tian kena dicengkeram mereka. Dalam pada itu dengan cepat sekali Leho Xing juga sudah memburu tiba dengan memutar senjata Giyok Jiu. Hei! Tian mengkerut kening sekonyong-konyong ia berjumpalitan sekali ketika kedua, ekor Kimo Soan itu menubruk maju pula, mendadak Hei Tian membentak dengan keras, berbareng ia menghantam ke arah gunung-gunungan di sampingnya hingga pecahan batu bertebaran, walaupun batu kerikil itu tidak sampai melukai Kimo Soan, tapi mereka pun bercuit kesakitan terciprat. Batu-batu kerikil itu terpaksa mereka baru melompat menyingkir. Di sana Leho Xing segera mengayun serijatanya pula, dikala Kang Hei Tian belum sempat menegak kembali, cepat Giyok Jin lantas menutup tapi sekali Hei Tian menyelentik. Kering! Giyok Jiu Leho Xing itu terjentik ke samping sebaliknya Kang Hei Tian juga merasa tangannya panas pedas. Ia terkesiap, aku sudah mengeluarkan ilmu jari sakti, tapi tak dapat menjatuhkan Giyok Jiu yang dipegangnya, masakah kepandainya lebih tinggi daripada Bunting Big? Padahal kepandainya Leho Xing sebenarnya setingkat dengan Bunting Big, masing-masing mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri, tapi kalau bicara tentang Leho Kang, betapapun Bunting Big ada lebih kuat sedikit. Namun waktu itu Bunting Big sudah payah karena muntah darah kena getaran pukulan Kang Hei Tian tadi sebaliknya Leho Xing dapat melawan dengan cekatan, hal ini disebabkan Kang Hei Tian sendiri juga baru kena dibokong oleh Awuyang Tiongho, pula Leho Xing bersenjatakan Giyok Jiu yang merupakan salah sebuah pusaka tinggalan Kaopak Beng, benda itu keras lagi antap maka tenaga jentikan Kang Hei Tian tadi sebagian besar telah kena ditahan oleh Giyok Jiu yang hebat itu. Pernah Kang Hei Tian mendengar cerita dari paman angkatnya, yaitu Ki Hiau Hong, bahwa Leho Xing ini besar kemungkinan adalah sanak keluarganya Leh Seng Lam. Sedangkan Leh Seng Lam adalah istrinya Kim Si Ih, mengingat ke gurunya, dengan sendirinya Hei Tian segan mencelakai lawannya itu. Maka ketika ia menyelentik pula, ia hanya tambahi tenaganya hingga mau tak mau Leho Xing merasa lengannya pegal linung. Leho Xing sangat setia kepada Tian Mo Kau Chu, biarpun insaf bukan tandingan Kang Hei Tian, tapi ia masih bertahan teirus tak mau lari. Segera ia bersuit menyuruh kedua ekor Kim Soan mengeroyok maju karena itu, akhirnya Kang Hei Tian menjadi kewalahan. Untung bunting Bik terluka dan dalam waktu singkat belum bisa pulih tenaganya, maka ia tidak berani maju membantu. Kalau tidak, tentu celakalah Kang Hei Tian. Dan sesudah Hei Tian melawan belasan, jurus lagi dengan sekuat tenaga, dalam pada itu Tian Mo Kau Chu sudah lari semakin jauh hingga hampir lenyap dari pandangan. Keruan Kang Hei Tian sangat gelisah, pada saat itu juga kedua ekor Kim Soan sedang menubruk maju pula. Sekonyong-konyong Hei Tian sedikit berjongkok ke bawah, dan dengan gesit sekali, cakar kedua ekor Kim Soan itu telah kena cengkeram di pundak Hei Tian. Leho Xing sangat girang dengan Giyok Jionya segera ia bermaksud menutuk hiat tulawan tak terduga mendadak terdengar Kang Hei Tian menggertak sekali tahu-tahu orangnya meloncat naik ke atas. Bukannya Kim Soan berhasil mencengkeramnya, sebaliknya sebelah tangan Kang Hei Tian masing-masing telah kena cengkeram. Seekor Kim Soan terus diangkat ke atas diputarnya sekali secepat angin, lalu kedua Kim Soan dilemparkannya ke udara. Kiranya Kang Hei Tian benar-benar dalam keadaan serba susah, ia tidak ingin mencelakai nyawa kedua ekor Kim Soan, tapi harus pula berusaha menghindarkan keroyokan mereka. Maka terpaksa ia mengambil risiko dicengkeram kedua ekor Kim Soan, ia sudah perhitungkan tempat yang akan dikorbankan itu, ia kerahkan ilmu pelindung badannya, maka cakar Kim Soan yang tajam itu paling-paling cuma melukai sedikit kulitnya saja. Sebaliknya pada saat lain Kang Hei Tian lantas menggunakan Kim Chia Jiu Hoat, secepat kilat ia pegang tengkuk kedua Kim Soan itu, dan sekali dia angkat ke atas, binatang-binatang itu pun tak berdaya lagi. Sesudah makan Tian Sim Chiu, tenaga Kang Hei Tian sudah luar biasa, maka bobot kedua ekor Kim Soan yang mendekati 300 kati itu baginya mirip kucing saja entengnya dan terus dilemparkan ke udara, begitu keras lemparan itu hingga kedua ekor Kim Soan itu jatuh ke atas bukit. Tentu saja Le Hock Sing terperanjat, dalam pada itu dengan cepat luar biasa, Tau-tau Kang Hei Tian sudah menubruk maju ke arahnya, dengan tipu Jiliong Jiu Chiu atau dua ekor naga berebut mutiara, dua jarinya terus mencolok kedua matanya. Dalam keadaan gugup, dengan sendirinya Le Hock Sing angkat Jiyok Jiu buat menangkis. Maka terdengarlah Hei Tian membentak, kena berbareng kedua jarinya itu memutar untuk menahan Jiyok Jiu orang, sedangkan tangan lain lantas menepuk sekali dipundak lawan. Kontan saja Le Hock Sing lemas pegal dan tak bisa berkutik lagi. Kiranya gerakan Kang Hei Tian hendak mencolok mati lawan itu hanya tipu pancingan belaka, serangan yang benar-benar adalah tepukannya itu. Kalau Le Hock Sing tidak gugup mungkin takkan begitu gampang dirobohkan. Tapi kini kok, Chin Hiat di pundaknya telah kena ditepuk, untuk bisa bergerak lagi paling sedikit harus satu jam kemudian. Beruntun-runtun Kang Hei Tian bertempur tiga babak, pertama kali melukai bunting dik, kemudian mengalahkan Aoyang Tiongho dan akhirnya melemparkan kedua ekor Kimo Soan dan merobohkan Le Hock Sing. Kini ia tiadarin tangan lepgi, namun Tian Mo Kau Chu waktu itu sudah menghilang entah kemana. Nona Ooyang, dimanakah kau teriak Hei Tian? Dari jauh ia dengar suara jeritan tajam Maoyang Wan sekali, rupanya leher Nona itu lantas dicekik orang hingga suaranya berhenti mendadak. Mungkin sudah lantas ditutup oleh Tian Mo Kau Chu. Apostrof. Namun dengan sedikit suara itu sudah dapat diketahui arahnya oleh Kang Hei Tian. Segera ia menggunakan ginkang yang tinggi untuk menguber kejurusan datangnya suara itu. Sambil menggondolau Yang Wan, dengan sendirinya Tian Mo Kau Chu tak bisa lari cepat dan akhirnya dapat disusul Kang Hei Tian, jarak mereka makin lama makin dekat. Pikir Hei Tian. Untung dia tidak menyembunyikan diri, asal dia sembarangan sembunyi di sekitar taman ini, tentu aku takkan dapat menemukan dia. Ia tidak tahu bahwa Tian Mo Kau Chu yang licin itu justru sengaja hendak memancingnya. Di depan sana banyak terdapat pepohonan dan tanaman bunga yang aneka macam. Tapi Kang Hei Tian tidak perhatikan semua itu, tujuannya ialah menolong orang. Hei Tian, aku nasihatkan kau, lebih baik jangan mengejar terus, tiba-tiba Tian Mo Kau Chu menoleh dan berseru dengan tertawa. Kau lepaskan Nona Ouyang dan aku takkan membuat susah padamu, sahut Hei Tian. Baiklah, ini, ambil diak kata Tian Mo Kau Chu. Dan tiba-tiba ia ayun tangannya, serangkum asap berbisa terus menghambur. Namun Hei Tian sudah siap siaga, segera ia menahan napas terus menghantam dari jauh hingga asap berbisa itu tersapu bersih oleh tenaga pukulannya. Hei Tian, jangan kau kira dapat memusnahkan asap berbisa, lalu bisa menangkan aku, kata Tian Mo Kau Chu. Kau tentu tahu bahwa aku masih banyak mempunyai alat-alat sakti lain, maka inginku nasihatkan kau lagi, lebih baik jangan mengejar lebih jauh. Kau mempunyai kepandayan apa, boleh keluarkan semuanya seru Hei Tian dengan gusar. Ya, jika kau tidak juri, boleh coba kau mengejar kemari kata Tian M. Kau Chu dengan tartawa. Dan tahu-tahu ia menyusup ke dalam semak-semak pohon sana sambil menggondoloh yang wan. Kepandayan Kang Hei Tian tingginya yinya pun besar, ia masih terus mengudak dengan kencang. Tiba-tiba angin mendesir pelahan dengan membawa bau amis busuk yang menusuk hidung. Seutas benda warna-warni mirip ular telah menyambar tiba. Kontan Hei Tian menyengkeramnya, tapi ternyata bukan ular tulen, melainkan seutas selendang sutra yang berwarna. Warni mirip ular. Ketika Hei Tian membetot sekuatnya, maka terdengarlah suara gedebuk sekali, dari atas pohon terjatuh seorang wanita. Waktu Hei Tian mengamat-amati, lapat-lapat ia seperti kenal wanita ini adalah Mohu Jin yang pernah mengaku sebagai ibunya Kok Tiong Lian di Binsan Daulu. Selendang berwarna itu sebenarnya berbisa jahat. Untung Hei Tian sudah berjaga-jaga sebelumnya, ia himpun hawa murni di telapak tangannya hingga segala racun tak dapat meresap ke dalam kulitnya. Setelah dia buang selendang berbisa itu, lalu ia mengejek, Hayolah, kau menyembunyikan berapa orang di sini, boleh suruh mereka keluar semua. Baiklah kalian boleh turun semua seru Tian Mo Kau Chu. Biarpun kau menyembunyikan suatu pasukan bala bantuan. Juga akan ku bekukka sebelum kau melepaskan Nona. Oh yang, jengek Hei Tian sembari menubruk maju terus mencengkeram pula. Anehnya sehabis seruan Tian Mo Kau Chu tadi, di dalam semak-semak pohon itu keadaan sunyi senyap saja hingga Hei Tian lebih-lebih mengira orang hanya main gertak saja. Dan tampaknya cengkeramannya itu sudah hampir mengenai sasarannya, sekonyong-konyong Tian Mo Kau Chu berseru pula, awas kau. Ceng Hei Tian berbareng ia terus meloncat ke samping sambil lengan bajunya mengebas keras-keras. Maka bertebaranlah seketika daun bunga rontok disertai sari bunga yang berhamburan mengenai badan Ceng Hei Tian yang pertama-tama dilindungi Ceng Hei Tian adalah kedua mati agar tidak kelilipan bubuk sari bunga, tiba-tiba ia merasa kaki tangan, kepala, leher, semuanya terasa gatal pegal sekali, berbareng itu hidungnya terendus pula bau yang sangat wangi.